nih Alhamdulillah banyak juga yang masih mencoba untuk join ya Oke sip ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua selamat datang dan selamat untuk kesekian kalinya lagi bergabung di acara webinarnya everpro malam ini gitu ya kita senantiasa nih everpro ini senantiasa untuk terus konsisten untuk apa bikin-bikin webinar terus yang pastinya bermanfaat gitu ya yang pastinya nge-recharge terus ilmunya teman-teman supaya teman-teman makin mantep makin go makin cuan Oke ya temanya malam ini nggak kalah spesial dari tema-tema sebelumnya temanya malam ini adalah produk sourcing 101 strategi temukan produk winning mu Nah jadi kalau teman-teman yang masih bingung gitu ya saya mau jualan apa atau saya udah jualan tapi produk saya nggak 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 terbang-terbang gitu atau testing-testing gagal mulu Nah ini udah bakal diajarin strategi untuk nemuin produk yang udah winning udah winning udah kalian tinggal jual teman-teman tinggal jual udah pasti laku karena udah di testing duluan Oke bareng siapa Nah bareng Mas Kang Dea Hardiansyah panggilannya Kang Dea aja ya Kang Dea jadi nah ya Halo Kang Dea udah hadir ya Alhamdulillah ya hadir Oke siap nanti Kang Dea akan banyak sharing ilmu gitu ya banyak sharing insights dan juga materi yang daging 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 gitu ya yang pastinya teman-teman wajib simak dan wajib catat dan wajib meresapi olah-olah baik pokoknya nanti teman-teman harus catat dan nanti harus dipraktekin Oke ya teman-teman selamat datang ya selamat datang sekali lagi selamat datang di acara webinar everpro di hari ini Oke sebelumnya jadi mungkin teman-teman ada juga yang baru kenal atau baru ketemu gitu ya atau kalau yang udah sering kita sering ketemu saya kenalan lagi aja deh kenalan lagi ya Halo nama saya Ivan Prabumi izin ke teman-teman buat mandu acara kita kali ini kurang lebih dua jam ke depan saya akan akan sangat excited karena setiap setiap apa memandu acara pasti saya dapat ilmu baru dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat apalagi buat teman-teman gitu ya pelaku bisnisnya pasti akan sangat di nanti-nanti untuk nanti segera di implementasikan di apa di praktekin gitu ya Oke malam ini kita jadi seperti judulnya gitu ya apa 101 101 ini kan jadi angka keramat gitu Kenapa angka keramat karena itu apa ya panduan dasar gitu panduan dasarnya untuk produk sourcing nah ini panduan dasar untuk produk sourcing yang yang bakal nemuin produk ini bakal dibahas di sini jadi kita akan bareng-bareng bahas tentang supply produk market terus juga ngereset marketnya gitu ya market research dan juga apa mempelajari strateginya sampai ke prosesnya jadi nggak hanya berstrategi aja tapi nggak diajarin prakteknya prosesnya nanti Kang dia bakal nggak hanya berstrategi tapi langsung mempraktekin supaya teman-teman bisa langsung nemuin produk ini yang cocok untuk bisnisnya gitu ya Nah mungkin dari teman-teman juga yang join malam ini ada yang yang udah berpengalaman udah berpengalaman Oh saya udah punya nih produk ini saya atau saya udah nemuin nih yang tepat untuk dijual Nah itu lebih baik lagi gitu ya karena teman-teman udah punya experience udah punya pengalaman nah gimana teman-teman yang udah praktek menurut teman-teman mudah atau sulit sih apa mencetak suatu winning produk gitu ya terus atau apa ngetesting produk ini supaya bener-bener bisa terjual atau gimana itu mudah atau sulit kalau mudah kalau mudah nggak akan banyak ini ya nggak akan banyak mencari ilmu pasti pasti sulit pasti banyak keluh kesah pasti banyak jatuh bangun pasti berdarah-darah berkeringat-keringat nah nanti apa boleh-boleh share juga di kolom komentar Wah saya apa saya nemuin produk winning saya sampai eh tiga bulan lamanya sampai habis seginya enggak deh nggak usah nggak usah buka-buka dapur lah tapi nggak apa-apa share pengalaman di kolom komentar biar rame biar orang-orang bisa lihat juga nah di sesi webinar di sesi webinar kali ini kita akan belajar banyak gitu ya dari Mas Dea jadi siapin sekali lagi siapin yang 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 kalau kata saya tadi tempat yang PW gitu ya posisi yang wena yang nyaman ada mungkin ada ada minuman ada cemilan atau apapun itu yang pasti catatan catatan wajib ya mau itu di notes HP atau mau ditulis tergantung preferensinya silahkan sama-sama simak sama-sama cat nanti materi-materi dagingnya dari Mas Dea jangan lupa kalau ada pertanyaan apa dari sekarang yang tadi ya udah punya keluh kesah udah udah berdarah-darah gitu banyak yang pengen ditanyain sama Mas Dea boleh di siapin dulu dari sekarang pertanyaannya nanti teman-teman akan dikasih link gitu ya akan dikasih link slido yang nanti teman-teman bisa klik dan bisa masukin pertanyaannya jadi kalau nanya di chat malu atau angkat tangan dan open mic malu gitu ya nanti bisa di di link slidonya ya supaya teman-teman bisa lebih all out menyeritain apa bukan ceritain bertanya gitu ya menyampaikan pertanyaannya supaya nanti lebih clear juga untuk disampaikan ke Mas Dea dan juga di jawab oleh Mas Dea oke udah siap ya teman-teman ya eh gimana nih kita lihat dulu wah Alhamdulillah udah 47 peserta yang hadir nggak keras ya tadi saya buka baru di 230 kurang sekarang udah mau 50 lagi mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang mencoba join dan bisa join dapetin koneksi yang stabil dan juga udah dapat apa posisi yang kondusif tadi gitu ya oke nah sebelum kita masuk ke apa materi utama yaitu product sourcing 101 gitu ya panduan dasar tentang product sourcing kita bakal kenalan dulu nih bakal kenalan dulu sama everpro product sourcing nah jadi everpro juga punya nih product sourcing gitu ya apa itu product sourcing sejenis apakah product sourcing ini ada ada the queen of product sourcing ya everpro nih ada Mbak Farina halo Mbak Farina halo 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 sip nah Mbak Farina nya Alhamdulillah udah hadir juga ini teman-teman jadi eh di sesinya Mbak Farina ini eh akan ada ada perkenalan ya tentang everpro product sourcing dan juga eh apa eh sebelum ke materinya Mas Dea tadi gitu eh biar kenalan dulu sama everpro product sourcing karena akan nyambung akan nyambung nanti banyak produk-produk yang oke gitu ya di everpro product sourcing yang juga nanti akan eh dikasih strategi dan juga implementasinya dari Mas Dea jadi teman-teman eh sebelum itu kita kenalan dulu sama Mbak Farina Mbak Farina udah ready aman? siap oke sip silahkan Mbak Farina terima kasih banyak Kang Ivan atas kesempatannya makasih juga buat Mas Dea nih yang udah meluangan waktunya buat sharing-sharing sama teman-teman di sini oke oke aku eh mungkin sedikit akan eh share screen ya coba eh bentar oke ini sudah terlihat belum ya? sudah oke sip oke teman-teman ini sudah full screen atau belum ya kira-kira? di klik slideshow aja biar full ya oke ya teman-teman mohon waktunya untuk menjelaskan sedikit nih tentang product sourcing di everpro mungkin teman-teman di sini udah sempet memakai everpro sebelumnya layanan-layanan everpro aku akan sedikit lebih lebih dalam nih tentang product sourcing pada malam hari ini nah teman-teman yang kita tahu ya everpro ini adalah suatu platform yang bakal membantu teman-teman ekosistemnya lengkap banyak fitur-fiturnya di dalamnya yang bakal membantu teman-teman sebagai pebisnis online nah apa aja sih fitur-fitur everpro itu teman-teman? jadi everpro itu memiliki fitur yang pertama ada whitelist account jadi teman-teman yang biasa ngiklan gitu ya itu bisa kita bantu untuk manage accountnya lalu kita juga ada shipping lalu selanjutnya kita juga ada yang namanya marketplace enabler dan sekarang yang akan saya jelaskan ini fitur product sourcing oke nah apa sih product sourcing itu? jadi di fitur ini teman-teman kita itu menyiapkan produk-produk yang memang sudah terkurasi dari segi margin itu sudah dijamin tebal karena memang teman-teman disini kan sebagai pengiklan butuh ya margin untuk apa namanya sisa ya untuk budget untuk iklannya nah jadi kita make sure margin yang ada disini setidaknya adalah 70-80 ribu ya teman-teman minimal minimal jadi ada juga yang di atas 100 ribu gitu nah yang kedua yang kita jamin adalah dari segi stok gitu dan stok ini tentunya itu dari tangan pertama teman-teman supaya tangan pertama sehingga kita juga apa namanya memastikan ya teman-teman yang mungkin sudah pada tahap testing sudah menemukan marketnya dan siap untuk di scale up itu kita akan jamin produk itu stoknya ada gitu dan yang ketiga teman-teman di product sourcing ini kita memiliki apa namanya siklus untuk testing yang rutin teman-teman untuk mendapatkan winning product jadi kita menaruh budget untuk testing sehingga teman-teman tinggal lihat aja hasil dari testing kita ada daftar winning product yang tersedia setiap bulannya yang kita terus perbarui teman-teman jadi mudah-mudahan ini bisa nge-cut budget teman-teman untuk nyari-nyari produk dan testing lagi dari awal gitu nah teman-teman kita disini sudah ada lebih dari sorry ini 150 model ya harusnya bukan 50 plus ya jadi 150 model ini kita berfokus dengan kategori-kategori tertentu yang memang sedang apa namanya laris di pasaran ya teman-teman untuk e-mers khususnya mulai dari fashion, kecantikan, kesehatan, rumah tangga, dan teknologi nah selain winning product apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan ketika join di komunitas setor pro teman-teman bisa mendapatkan ilmu ya tambahan ya seperti free webinar seperti ini akan kita adakan secara rutin terus teman-teman juga selain itu bisa selalu dituntun sama yang namanya account manager kita jadi teman-teman gak usah khawatir kalau memang belum paham apapun tentang platform effort pro jangan khawatir kita akan membimbing teman-teman dan akan ada teman-teman dari account manager yang siap untuk menemani teman-teman siang harinya lalu teman-teman disini selain itu kita juga punya yang namanya komunitas ya yang saling mendukung kita ada yang namanya grup telegram itu biasanya teman-teman bakal sharing tuh apa namanya biasanya performance-nya hari ini seperti apa itu nanti teman-teman akan sharing disitu dan disitulah kita saling belajar ya satu sama lain seperti itu nah teman-teman ini adalah slow-nya ya tahapan kalau memang teman-teman tertarik untuk join di fitur product sourcing ini setelah pengenalan ini nanti aku akan share link untuk mengisi type formnya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar tinggal diisi aja type formnya diikuti mungkin disini ada teman-teman dari sales yang akan sharing ya linknya kebetulan saya nggak bisa ngeklik fitur chatnya nih sekarang nah nanti dari link tersebut teman-teman tinggal isi setelah itu teman-teman akan mendapatkan akun untuk login nah itu tinggal login aja nanti teman-teman bisa mengakses semua produk di Everpro termasuk produk yang winning ya teman-teman jadi produk winning ini sekarang kita masih apa namanya masih berikan aksesnya secara gratis ke depan winning produk ini hanya untuk member saja teman-teman jadi jangan lewatkan kesempatan promo ini segera join dari sekarang jadi ini flownya ya teman-teman setelah teman-teman melakukan transaksi di checkout form Everpro teman-teman itu bisa membayar produknya HPP produknya di awal teman-teman jadi teman-teman bayar langsung ke supplier lalu dari situ baru dari supplier itu akan mengirimkan langsung ke end customer seperti itu prosesnya Everpro akan melanjutkan ordernya ke pihak supplier lalu supplier akan mengirimkan langsung ke end customer nah ini sistem pembayarannya ya teman-teman jadi teman-teman akan dibayar masuk ke popcash teman-teman di Everpro itu H plus 1 setelah barangnya komplit sampai di customer nah kalau terjadi RTS teman-teman barangnya itu akan dikirim ke rumah teman-teman atau ke alamat user ya jadi nggak kembali lagi ke supplier karena tadi teman-teman di awal sudah membeli gitu ya produknya membeli dalam harga HPP seperti itu teman-teman nah untuk ongkir RTS nya sendiri sih teman-teman tidak dibebani lagi jadi hanya dibebani 1 ongkir berangkat seperti itu lalu teman-teman akan mendapatkan cashback 25% dengan CODV nya di angka 3% seperti itu sih terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wah mantap mantap eh jangan Assalamualaikum dulu kita mau ngobrol-ngobrol dulu lah ada teman-teman juga mungkin yang yang udah bertanya ya tadi slide pertama udah langsung poin pertama juga cuan tebal jadi itu yang penting ya Mbak Farina ya betul marginnya harus tebal iya marginnya harus tebal betul oke nah ini udah ada pertanyaan kita akan coba oh iya ini lupa ngasih tau tadi kalau ngisi slidonya apa sebisa mungkin pakai nama ya teman-teman ya biar biar apa biar enak juga kenalan juga jadi jangan anonim oke tapi yang ini gak apa-apa dari mas mbak anonimus dulu oke pertanyaannya saya saya produsen produk nah apakah bisa jadi rekanan everpro product sourcing kalau bisa apa syaratnya hmm gimana Mbak Farina ya jadi memang untuk menjadi partner dari everpro kita sangat selektif ya cuma memang kita terbuka nih kalau memang dari sisi partner supplier itu HPP nya oke barangnya juga punya potensi untuk teman-teman immerse terus dari segi stoknya juga aman itu kita sangat terbuka sih untuk partnership ya syaratnya gimana syaratnya dia maksudnya mas mbaknya perlu menghubungi siapa atau seperti apa ya jadi biasanya kita ada tahapan ya pertama kita tentunya ada intro call dulu ya pengenalan dulu hmm lalu kita kepingin tau juga nih daftar produknya gitu ya daftar produknya seperti apa terus dari segi HPP nya kita lihat terus dari segi legalitas karena beberapa beberapa barang kan butuh yang namanya mungkin depom seperti itu ya jadi kita make sure kita kurasi betul gitu terus dari segi marginnya juga kita kurasi memang cocok gitu untuk teman-teman immerse yang tadi saya sudah sampaikan minimal 80 ribu lah ya gitu nah kalau memang sudah melewati tahap-tahapan kurasi seperti itu hmm dan dari segi supplier itu siap untuk eh update stok setiap waktu ya dan stok itu minimal setidaknya ya seribu ya teman-teman karena eh teman-teman immerse disini kan kalau sudah tahap scaling up bisa ratusan bahkan ribuan order perharinya seperti itu sih kalau misyaratnya jadi em kalau misalnya ada teman-teman disini yang memang supplier itu bisa menghubungi em kontak personnya disini ini ada Doni ya mungkin Doni bisa klik di kolom chat untuk nomor HP-nya ya Don thank you yep oke sip jadi mas mbak anonimus yang tadi silahkan maksudnya dan teman-teman kalau disini juga ada yang merasa supplier bisa menghubungi mas Doni ya untuk mungkin nanti masuk ke tahapan kurasi supaya apa bisa di listing di Everpro Product Sourcing oke ya pertanyaan kedua dari Mas Tuh Bagus Fasha nah ini pertanyaannya bagaimana menentukan KPI yang benar dan berapa budget testingnya nah ini bentar dulu ini kayaknya teknisnya ke ke Mas Dea nih iya berapa budget testing yang baik berapa hari untuk data dashboard yang valid nanti nanti Mas Tuh Bagus Fasha nah ini langsungnya tuh Mas Dea udah langsungnya ini akan jadi pertanyaan pertama nanti di sesi terpanjang soalnya terdepan nih memang Mas Tuh Bagus Fasha oke oke nah ini ada satu lagi spontan nih pertanyaan saya gue sepertinya mahal gak sih kalau produk di Everpro sekaligus promosi nih Bapak Rina nih iya sebenernya karena kita dari tangan pertama ya jadi kita mengambil komisi sangat kecil gitu ya apalagi kita baru mulai juga gitu ya marginnya kita tidak mengambil banyak dan kita memastikan itu dari tangan pertama gitu jadi mungkin bisa dibandingkan ya HPT produknya dengan tempat lain gitu oke yang pasti tapi bersaing udah udah well tested dan udah pasti winning juga stoknya terjaga ya betul nah itulah keunggulan-keunggulannya temen-temen ya jadi gak ragu lagi gak usah ragu lagi monggo temen-temen untuk bisa gabung nah ini masih ada yang mau disampaikan Bapak Rina saya rasa cukup ya mungkin dari temen-temen ada lagi mungkin kalau misalnya sudah tidak ada mungkin bisa saya oke sip sip kalau gitu thank you ya Bapak Rina ya penjelasan tentang Everpro produk sourcingnya sip kita ya oke nah ini oke temen-temen materi yang ditunggu-tunggu jadi apa jadi kan udah udah di udah saya introin juga ya kita akan dapetin materi yang sangat menarik sangat bermanfaat dari Mas Dea Hardiansyah gitu ya sebelum kita masuk ke sesinya pengen ngenalin dulu nih ngenalin dulu tentang Mas Dea jadi Mas Dea ini owner dari Bobagudang Bobagudang.com ya Bobagudang.com ini gudangnya barang-barang unik nah gudang-gudang barang-barang unik yang udah pasti apa terjual banyak gitu ya betul ya Mas Dea ya? betul nah mantap oke nah Mas Dea juga sebagai mentor digital marketing berpengalaman udah sangat lama juga bahkan udah 10 tahun yang lalu gitu udah mulai gitu ya bahkan kalau saya mungkin 2012 belum ngerti nih apa itu digital marketing nah sekarang Mas Dea udah berpengalaman selama itu banyak juga menguasain banyak teknik ya berbagai teknik iklan untuk semua platform sosial media dan ke marketplace juga dan itu selain itu juga Mas Dea juga berpengalaman di digital marketing secara profesional gitu ya di berbagai perusahaan udah banyak bantu ya Mas Dea ya betul sekali nah mantap nah sekarang temen-temen disini semua berkesempatan nih dapetin ilmunya dapetin materinya bahkan langsung diajarin prakteknya sama Mas Deanya langsung oke Mas Dea udah siap? iya oke sebelumnya ngingetin dulu ngingetin dulu temen-temen yang kayak tadi ya Mas Tu Bagus Fasya udah udah dari awal udah pengen nanya ke Mas Dea nah itu buat temen-temen yang lain juga silahkan untuk ajuin pertanyaan melalui link slidonya nah itu udah ada juga di screen gitu ya boleh di scan boleh juga di klik di kolom chat juga ada linknya untuk yang memang nanti apa pada saat Q&A pertanyaan terpilih akan langsung diajukan ke Mas Dea dan langsung di jawab oleh Mas Dea langsung dibahas gitu oke ya temen-temen ya pastikan jangan anonimus pake nama ya pake nama oke temen-temen juga kan karena ini link slido kan sebenernya bisa voting juga ya mungkin pada saat masuk ke slidonya udah ada nih pertanyaan yang cukup mewakili gitu ini pertanyaannya sama dengan saya nih boleh di vote aja supaya nyundul makin banyak yang vote makin akan berkesempatan terpilih oke gitu temen-temen ya aman ya sip kalau gitu Mas Dea kita gaspol ya kasih materi yang bermanfaat buat temen-temen ya siap siap monggok silahkan Mas Dea ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya yang baru join baru 77 orang nih kayaknya pada sholat isa dulu ya soalnya tadi di grup juga banyak yang komen katanya kalau jam 7 agak mepet sama waktu jam isa tapi ya gapapa lah kita mulai dulu aja nanti sisanya mungkin yusul ya jadi malam ini saya bakal ngerangin nih atau ngejelasin gimana sih caranya gitu nentuin dari ribuan produk yang ada cari winning produk tuh kayak gimana gitu soalnya kan kalau kita mulai iklan tuh bingung ya biasanya kalau misalnya kita mau mulai iklan nih banyak banget dipilihan produknya dari passion aksesoris alat rumah tangga dan lain-lain kita tuh bingung mau jualan apa saking banyaknya produk makin bingung nih kita mau jualan apa nah disini saya mau bahas nih malam ini gimana caranya mencari winning produk yang cocok buat akun kalian soalnya gini gak semua akun kita bahas Facebook ya malam ini kita bahas Facebook jadi winning produk di Facebook dengan barang-barang yang ada di Aperpro oh iya boba gudang juga barang-barangnya udah ada di Aperpro ya jadi kalian bisa order di Aperpro untuk kirimannya dan enaknya ada cashback tadi yang 25% pengirimannya gitu nah jadi gimana sih caranya nih kita tuh nyari winning produk untuk akun Facebook kita atau yang jadi gini gak semua akun Facebook itu cocok dengan produknya nah nanti malam ini saya jelasin sambil praktek nih gimana caranya nyari winning produk yang pas untuk akun tersebut dan pakai metode yang kayak gimana yang pasnya gitu jadi malam ini dibuka nih rahasia boba nih cara nyari winning produk soalnya di boba kan banyak banget nih ribuan produk yang udah winning gitu nah gimana sih caranya saya sebagai ownernya nyari winning produk dan terus-terusan keluar terus nih setiap minggu winning produk yang baru winning produk yang baru tuh kayak gimana gitu nah malam ini saya bahas saya sambil saya screen ya nah saya screen dulu nah nanti di Aperpro ini kan banyak banget nih produk nih pasti bingung dong kita mau mulai jualan apa produknya banyak banget gitu disini nih ada yang HPP nya berapa harga jualnya berapa nah disini pasti bingung banget nih banyak banget gitu produknya yang kita mau jual nah disini saya akan bahas nih malam ini ya pertama kita pilih dulu nih beberapa produk kalau bisa satu niche temen-temen misalkan gini satu niche tuh satu jenis ya misalkan kalau kalian mau mulai alat rumah tangga ya alat rumah tangga semua kalau mau main passion ya passion semua otomotif ya otomotif semua jangan digabung pertama tuh itu kalau misalkan digabung nanti pixelnya nyatu nah di facebook itu nanti ada yang namanya pixel pixel ini nanti ngebaca semua tingkah laku konsumen kita yang masuk ke website kita atau ke landing page kita nah jadi disarankan bagi kalian yang mau mulai-mulai awal tentuin dulu nih mau main di niche apa jadi jangan langsung produknya dulu tapi niche nya dulu misalkan oh saya mau main passion nah nanti iklan di itu iklan di akun itu jangan campur passion-passion semua alat rumah tangga alat rumah tangga semua nah kalau kalian mau misalkan beda beda produk atau beda niche usahain beda akun nah si Apple Pro ini juga nyediain akun white list ya temen-temen jadi kalau misalkan kalian mau sewa white list itu bisa ke Apple Pro langsung saya sendiri pakai udah ada hampir berapa sepuluh akun gak masalah sepuluh akun white list dari Apple Pro ya soalnya untuk beda-beda produk itu jadi kalau misalkan kalian mau main banyak produk ya usahain banyak akunnya akun white list nya atau akun facebook nya kalau misalkan kalian belum ada dana untuk sewa akun white list pakai akun facebook biasa ya gak jadi masalah tapi usahain kalau misalkan kalian mau mulai jualan niche nya ditentukan dulu dan nanti kalau misalkan udah ketemu niche nya misalkan oh saya mau main passion nah nanti diakuni ini pixel ini usus passion jangan digabung soalnya nanti kita bikin LLA nya jadi kalau misalkan kalian makin matang si pixel nya makin matang kalian jual produk yang serupa ya bukan serupa sejenis ya tapi misalkan satu niche itu lebih gampang temen-temen untuk winning nya jadi kalian gak usah masuk ke tahapan dan split test lagi atau split testing lagi jadi kalau misalkan pixel nya udah matang dalam waktu seminggu dapet datanya nanti minggu kedua kalian mau jual produk yang lain tapi satu niche itu lebih gampang lebih enak gitu jadi yang langkah pertama ditentukan dulu niche nya misalkan kalau mau main passion ya passion mau main alat rumah tangga jangan digabung kalau mau main otomotif otomotif mau main produk solusi ya produk solusi jadi jangan digabung ya langkah pertama itu tentukan dulu niche nya baru nanti diakun tersebut jangan dicampur jadi satu pixel untuk satu niche aja nah langkah keduanya kalau udah ketemu kalau udah ketemu nih misalkan mau produknya apa niche nya apa nah baru kita tentuin produknya kalau saya biasanya split test itu pertama tuh tentuin tiga produk minimal untuk naik iklan di awal jadi misalkan gini kalau kalian mau main passion jadi misalkan yang passion pertama ini sendal ini ya contohnya ini sendal sendal satu nah cari lagi sendal yang lain nah misalkan sendal ini ya gak usah sendal ya yang alas kaki alas kaki ya gitu maksudnya ya sendal ini sendal ini nah nanti di akun tersebut kita naikin iklan dengan tiga produk nih satu dua tiga nah nanti kita praktekin gimana caranya bikin dan tahapan split test nya kayak gimana dan metodenya pakai metode apa untuk cari produk ini di akun tersebut ya nah contohnya gitu misalkan akun akun A kita mau main produk passion produk passion nya alas kaki nah alas kaki ini berarti kita tentuin cari dulu nih produk-produk alas kaki misalkan nah udah ketemu nih produk-produk alas kakinya yang sesuai dengan keinginan kalian misalkan kalian pengen ngambil margin nya satu ribu lima puluh ribu ya dicari dulu disini misalkan soalnya nanti nantuin juga ke CPR nya atau CPA nya jadi per purcase nya berapa per whatsapp nya berapa itu nanti kita hitung jadi kalian harus tentuin dulu mau ngambil margin berapa nah disini udah ditentuin nih sama si Apple Pro nya ya misalkan disini margin nya 89% 83% jadi adalah selisihnya berapa untuk kalian ya jadi nanti dipotong CPA itu laba bersih buat kalian gitu ya jadi ditentukan dulu nah udah dapet nih 3 produk ya minimal 3 produk paling bagus sebenarnya 5 produk paling bagus untuk tahapan test itu 5 produk temen-temen jadi kalo misalkan kalian mau tahap split test atau testing saya sarankan itu jangan satu produk kalo kalian jalan satu produk itu agak susah jadi gini gak semua akun akun itu winning di produk itu winning di akun tersebut jadi gitu intinya contohnya gini ya logikanya logikanya kita buka buka ruko nih jongkol lah di pasar ya misalkan kita jongko A di lokasinya disini misalkan nanti ada kita cuman ngandelin satu jongko doang agak susah nih nah tapi kalo misalkan kita main beberapa jongko jadi nanti balik lagi rezekinya ketahuan nih untuk si akun tersebut jadi sebenernya produk winning ini tuh bukan masalah produknya yang winning tapi caranya caranya itu gimana semua produk winning gimana cara kita ngejual dan angle nya itu kayak gimana sebenernya semua produk itu winning udah saya tes ya contohnya gini saya jual antena jualan antena saya iklan pertama pake full form full form ya full form ini ternyata kurang work ternyata di antena di akun A kurang work di pake full form nah di akun B saya cobain pake full form ternyata bagus nah di akun B ini ternyata bagus bagusnya antena full form tadi akun yang A tadi bagusnya pake short form gitu jadi semua produk itu sebenernya winning temen-temen tapi gimana nanti metodenya yang kita pake dan cara tahapan split testnya kayak gimana gitu nah udah nentuin produknya tadi balik lagi ya kita nentuin produk tiga produk dan kita langsung ke tahapan yang namanya split test ya bentar ya saya screen dulu X-mind nya kita bahas hari ini winning product ya gimana caranya nak nyari winning product ya yang pertama kita lakuin tuh tadi tentukan tiga produknya tentukan dulu niche nya ya niche nya usahain ini satu akun satu niche ya nah baru nanti kalau udah ketemu satu niche gini ini kita bikin tiga produk ya minimal naikin iklan di awalnya tiga produk minimal maksimalnya lima produk nah kalau udah kayak gitu kita tentukan metodenya pake juga nih metodenya metode iklannya metode iklannya kita pake di ada beberapa metode iklan yang saya pake untuk tahapan split test temen-temen ya yang saya pake pertama tuh ada yang namanya dynamic ads nah enaknya dynamic ads ini kita ngiklan bisa pake langsung 10 gambar 10 gambar dengan masing-masing ya kita bisa pake tiga headline ya headline atau copywriting ya nah kalau yang pertama tuh saya biasanya pake dynamic ads temen-temen jadi kalau dynamic ads ini kita bisa tau nih ternyata produk ini bagusnya pake gambar yang ini sebentar saya buka dulu akun Facebook nya ya contohnya kayak gini ya enaknya pake dynamic ads ini ada yang dynamic ads ya dynamic ads dynamic ads sebentar kita langsung bikin dulu aja lah seperti biasa yang iklannya kita pake yang namanya ini yang tadi yang paling bawah untuk nyari lead ya nah disini kita namain dynamic ads ya nah untuk budget pertama temen-temen usahain itu satu produk tuh 100 ribu aja gak usah gede-gede jadi deh kalau mau nge-tap split test kita kasih saldonya 100 ribu aja CBO ya simpennya di campaign jadi jangan simpen di asset atau jangan simpen di ya pokoknya itu jangan-jangan ABO simpennya di CBO ya nah disini nanti kita isi 100 ribu aja gak usah gede-gede jadi kalau misalkan dalam tahapan test saya biasanya di testnya di 3 hari temen-temen kalau misalkan 3 hari dia ada lead dan leadnya stabil itu berarti produk udah winning di akun tersebut nah nanti kalau udah tahapan dynamic ads ini dapet kita udah tau nih foto produk yang mana copywriting yang mana yang paling bagus nanti kalau misalkan kalian ada dapet pixelnya dapet pixelnya atau dapet ini ya konversinya nanti ketauan nih konversi ini dari gambar yang mana dan dari copywriting yang mana gitu enaknya kayak gitu nah disini kita pilih kalau tahapan split test ini saya di broad aja temen-temen jadi jangan pake targeting namanya kita nyari winning ads untuk di akun tersebut ya jadi jangan pake targeting dulu disini kita kasih nama dynamic ads ya nah disini kita pilihnya yang website ya kita pake full form kalau saya biasanya tahapan awal ya untuk pake dynamic ads ini kita pake full form ya temen-temen kita pilih pixelnya dan si ininya pilih ya si pixel yang mau dipakainya apa kalau saya biasanya di halaman terakhirnya check outnya itu pake ad payment info atau bisa pake pure case biasanya temen-temen yang lain pake pure case ya kalau saya biasanya pake ad payment info gak tau kenapa lebih murah pake API ketimbang pake pure case jadi sama aja sih ini cuman penamaannya doang di halaman terakhirnya ya temen-temen di halaman thank you nya ya nah disini kita nyalain di dynamic ads nya nih dynamic kreatif ini kita nyalain ya nah ini untuk yang pake metode pertama metode dynamic nya jangan lupa dinyalain disini kita nyalain nah baru kalau saya biasanya tahapan tes itu di broad temen-temen di broad tapi tetep di ini ya tetep di exclude kalau saya di exclude Indonesia Timur biasanya jadi tetep Indonesia tapi Indonesia Timur di exclude jangan sampai tampil ya jadi kayak misalkan Papua yang biasa saya exclude temen-temen nanti bisa ikut praktekin kalau udah ini ya selesai West Papua terus Maluku ini daerah-daerah yang ini tingkat RTS nya tinggi dan closing nya emang gampang closing nya gampang tapi RTS nya itu parah banget sama kita bayar RTS nya lumayan gitu temen-temen jadi ada beberapa yang saya exclude ya daerah-daerah yang gak saya pake ya ifannya gak ditampilin ke daerah-daerah yang gak saya tampilin ini ya baru ada North Sulawesi ini udah saya tes beberapa lama ya udah hampir tahunan dan daerah-daerah ini yang ternyata yang jelek banget gitu dalam tingkat penerimaan COD nya RTS rate nya dan lain-lain itu agak susah kalau disini gitu baru kalau Indonesia sebelah idunya Aceh sebelah kirinya ya nah jadi cuman ini ya yang saya exclude Indonesia yang include nya yang exclude nya Aceh Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Barat Maluku Sulawesi Barat eh North Sulawesi ya Papua sama Papua Barat gitu ada 1 2 3 4 5 6 7 7 ya saya pake 7 yang di exclude temen-temen nah umumnya 2165 aja disini saya gak pake targeting dulu soalnya mau nyari produk winning di akun ini gitu temen-temen jadi jangan dulu pake targeting nanti kalo misalkan kalian udah ketemu produk winning nya nah itu balik lagi ke tahapan scale up nya nanti ada retargeting dan tahapan scale up gitu kalo disini kita cari produk winning nya dulu kalo udah kayak gitu kita next nah enaknya dari dynamic ads ini kita bisa masukin langsung 10 gambar 10 gambar ini nanti di random sama si Facebook nya ya sama si Facebook nanti dipilihin nih satu-satu ada gambar A dengan copywriting B gitu nah nanti gambar B dengan copywriting C nanti diacak sama si Facebook nya untuk menemuin mana 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 ini ya mana iklan yang paling bagus dan paling ini ya paling inilah work gitu ya jadi buat ditampilin ke orang-orang yang sesuai dengan target pasar kita gitu ya nah disini kita pilih aja 10 gambar temen-temen saya contoh aja ya misalkan 1,2,3 nah ini ya kayak gini nah contoh kayak gini aja saya masukin 10 gambar nah ini 10 gambar ini kalian masukin aja produk-produknya maksudnya produk-produk itu satu produk disini ya contohnya disini kita dynamic ads ini kita mau iklanin yang tadi ya sepatu misalkan ya kita kasih nama disini sepatu nah disini gambar semua gambar sepatu yang tadi kita download dulu gambarnya semua disini ganti sama gambar sepatu yang tadi 10 gambar temen-temen pakai 10 gambar nah udah 10 gambar ini baru disini text nya kita masukin juga copywriting nya kalau saya biasanya main copywriting nya tuh angle nya mau main angle yang mana misalkan kalau kelebihan produknya contoh gini kalau ada sepatu anti air misalkan disini kita masukin anti air ya sepatu anti air nah ini angle pertama yang diangkatnya anti air berarti kan sepatu anti air cocok untuk musim hujan contohnya ya nah ini angle pertama copywriting nya nah nanti angle keduanya misalkan kita si sepatu nya ringan enak buat olahraga jadi dilihat dulu streng nya dimana nih produk tersebut misalkan produk ini bagusnya untuk apa apa aja nah nanti copywriting nya dibikin kayak gitu jadi nanti copywriting ini disesuaikan nih sama gambarnya sama si Facebook nanti di random nih sama dia misalkan gambar A dengan copywriting A misalkan gambar B dengan copywriting B gitu nanti diacak copywriting B di gambar A nanti ketahuan nih kalau udah hasil tes kita selama sehari atau beberapa hari ke depan nanti si konversi ini maksudnya kemana gambar yang mana gambar yang mana dan copywriting yang mana nah nanti kalau udah ketahuan kayak gitu nanti iklan selanjutnya kalian tinggal pakai gambar itu aja gak usah iklan dynamic ads lagi ya ini tahapan split testing awal tahapan split testing untuk nyari winning product di akun ini gitu temen temen nah disini kita masukin lagi misalkan sepatu ringan cocok untuk olahraga contohnya ya jadi dilihat dulu nih kekuatan si produknya dari mana nah kayak gitu baru tambahin lagi satu nah jadi kalau saya biasanya sepuluh gambar pakai tiga copywriting headline-nya juga tiga dan description-nya ada tiga juga nah nanti tiga ini di random juga ke gambar-gambar berikut yang di atas gitu disini kita misalkan masukin bisa COD tambah lagi disini bayar di tempat nah kayak gitu disini ada lagi misalkan diskon 50% kayak gitu baru disini description-nya nanti tampilannya seperti ini temen-temen nah ini kita masukin dulu link-nya ya contohnya aja kita masukin link-nya contoh ya ini contoh aja ya biar gampang nah kayak gitu nanti si ini di random dia temen-temen nah kalau udah kayak gini ini udah kita udah selesai nih satu produk nah ini kita duplikat lagi temen-temen disini dynamic ad sepatu ini kita duplikat dengan sepatu yang lain gitu jadi di dalam satu CBO ini kita ada tiga produk temen-temen dengan anggaran cuman 100 ribu jadi dari tiga produk itu kita cuman nganggarin 100 ribu enaknya kayak gitu kalau tampilan seperti ini gak usah gede-gede ya temen-temen jadi nanti ketahuan winning-nya dimana bukan dari closing tapi dari lead yang masuk jadi kalau closing itu ke depannya jadi kalau misalkan udah ada lead yang kalian iklanin ini dari tiga produk tersebut dan ada lead misalkan produk B sepatu B misalkan ya ada lead 2 misalkan sepatu C ada lead 1 sepatu A gak ada lead sama sekali nah jadi yang dari dua produk ini kalian bisa nanti digas gitu nah nanti ketahuan lead itu dari gambar yang mana dari copywriting yang mana kayak gitu enaknya kayak gitu kalau pakai dynamic ad segini nah ini kita duplikat lagi dengan produk yang lain sampai tiga produk temen-temen dynamic ad segini nah ini tapan split test di awal ya untuk cari winning product pakai cara dynamic ad se nah kalau misalkan kalian nah kalau misalkan kalian mau pakai gambar bisa 10 gambar kalau pakai video bisa juga jadi dynamic ad ini kalian pakai video kalau video gak usah banyak-banyak pakai tiga video aja ininya sama pakai tiga headline dan copywriting sama pakai tiga ya tiga headline deskripsi dan copywritingnya ya pakai tiga aja nah ini cara metode iklan di awal untuk cari winning product di true ya jadi winning productnya winning contentnya kita bisa ketahuan kalau pakai dynamic ad ini dari tiga produk yang tadi dengan anggaran 100 ribu kita bisa tahu produk mana yang paling bagus ini cara yang pertama cara yang kedua cara yang kedua itu pakai metode metode ini ya kalau saya pakai CBO juga sama CBO tapi split test split content kalau saya biasanya pakai metode split content di sini kayak saya biasanya ini satu tiga tiga teman-teman satu tiga tiga jadi satu kampanye tiga set iklan dan tiga iklan ya di masing-masing set iklannya jadi kayak gini bentar saya share screen lagi nah untuk dynamic ads itu kayak gitu aja jadi kalian tinggal duplikat aja tiga biji gambarnya beda-bedain ya misalkan ini sepatu A yang pakai gambar yang sepatu A sepatu B yang tadi yang di sini di duplikat lagi dengan produk yang lain pakai gambar yang sepatu B lagi nanti sepatu C juga sama pakai gambar sesuaikan dengan produknya tapi intinya ada seratus ribu ini kita maksimalin untuk tiga produk teman-teman tapi kalau misalkan kalian mau ngetes lima produk ya anggarannya naikin gak bisa seratus ribu dua ratus ribu jadi seratus ribu itu biasanya untuk dua atau tiga produk jadi kalau mau ngetes lima produk kalian anggarannya berarti naikin seratus ribu lagi berarti kalau misalkan lima produk kalian dua ratus ribu si anggaran CBO nya ya kayak gitu langsung kita buat lagi ya sama kita pilihnya sales disini continue pilihnya yang paling bawah ya manual sales campaign continue lagi ini untuk cari winning product yang kedua metodenya nah disini kita sama isi ya disini misalkan speed test produknya misalkan tadi sepatu ya sepatu contohnya disini kita kasih anggaran kalau pakai metode ini saya kasih anggarannya 200 ribu kalau yang tadi dynamic ads saya kasih anggaran 100 ribu tapi kalau pakai metode yang satu ini kita kasih anggarannya 200 ribu teman-teman nah disini misalkan kita kasih sepatu A sepatu A sama ya kita masukin ke website pilih pixel nya pakai full form juga kalau pakai metode yang ini kita pakai full form juga nah terus kita pilih sama ya payment info kalau saya pakai payment info di halaman terakhirnya jadi sesuaikan kalau misalkan pixel kalian purcast ya pakai purcast kalau pixel kalian ATC ya pakai ATC sesuaikan dengan pixel kalian ya sama pakai brown juga kalau buat split test dan nyari winning ini produk ya tapi dikecualikan yang kota-kota atau yang tadi yang saya bahas di awal ya ada 5 atau 6 kalau misalkan tadi ini sama kita nggak usah di placementnya nggak usah diganti kecuali kalau pakai metode yang satu lagi kalau yang metode ini kita nggak usah pakai diganti ya placementnya suruh otomatis aja sama Facebooknya ya nah di sini kita misalkan kasih ad 1 contohnya ya ad 1 di sini kita pakai gambar ya jadi kalau mau pakai gambar gambar semua teman-teman misalkan ad 1 nya gambar ad 2 nya gambar ad 3 nya gambar jangan dicampur kalau bisa kalau misalkan mau pakai video kalian bedain campaign atau bedain ini ya set iklannya bedain gitu bedain nah di sini kita pakai gambar ya contohnya misalkan di sini kita pakai gambar saya masukin aja yang mana lah ya contoh aja ini ya sesuaikan dengan produknya aja kayak gini ini kita isi kalau bisa juga dibedain antara ad 1 dan ad 1 yang lain itu harus beda ya primary text nya headline nya description nya itu harus beda semua teman-teman jadi jangan ada yang sama ini kan kita mau split text buat nyari winning product ya kalau misalkan semuanya sama ya itu gak split namanya gitu jadi intinya gimana gimana caranya kita nyari konten yang bagus copywriting yang bagus dan produk mana yang bagus kan gitu winning product gak ini winningnya produk ini winning gak di akun kita gitu nah di sini kita intinya primary text nya beda headline nya beda split scene nya beda nah ini kita duplikat kita kasih nama S2 tapi itunya masukin juga ya ya sama aja kayak beriklan biasa teman-teman jadi rata-rata di sini kan udah biasa ngiklan ya nah di sini kita ganti lagi dengan gambar yang lain tapi dengan sepatu A ya jadi sepatu A tiga gambar gitu intinya tapi beda-beda ads nah nanti kalau misalkan kalian bikin ininya sepatu A ini kalian duplikat lagi nah ini udah beda produk teman-teman sepatu A yang ini sepatu B nah sepatu B gitu tapi kalau pakai metode yang ini itu emang agak repot jadi sebenarnya landing page nya itu harus banyak kalian harus bikin beberapa LP gitu yang agak ribetnya itu jadi kalau pakai metode dynamic ads dan split content ini kalian harus ada beberapa LP soalnya gak bisa dari satu LP ini beberapa sepatu itu agak susah jadi kalau yang udah saya tes beberapa kali lebih bagus itu satu LP satu produk teman-teman jangan terlalu banyak variasi dan jangan terlalu banyak warna soalnya gini kalau kalian terlalu banyak variasi dan terlalu banyak warna orang bingung mau pesen aja jadi susah misalkan dia masuk ke website iklannya A misalkan dan dia masuk ke situ dia banyak banget produknya dan bingung kalau misalkan mau produk yang mana dan ujung-ujungnya gak jadi beli banyak tanya gitu jadi saran saya kalau mau itu iklan tuh bedain LP kalau produk A ya LP nya satu aja jadi gak usah terlalu banyak variasi dan kalau ada beberapa variasi kurangin aja variasinya makin sedikit variasi makin sedikit warna itu makin bagus posting ratenya dan semakin winning produk tersebut gitu kalau terlalu banyak orang terlalu banyak pilihan itu bingung biasanya nah gitu jadi dipisah ya sepatu A LP LP nya sepatu A sepatu B LP nya sepatu B gitu nah nanti disini kita duplikat lagi sepatu C ini juga LP nya sepatu C jadi ini semuanya beda produk ya tapi masing-masing dalamnya 3 teman-teman 3 ads dengan beda-beda gambar dan beda-beda video jadi kalau misalkan kalian mau pakai gambar ya pakai gambar jangan dicampur kalau mau pakai video ya video semua gitu intinya soalnya ini kita nggak biasain si akun kita supaya biasa dengan cara iklan kita gitu teman-teman kalau kecampur-campur pikselnya nanti ngaco gitu jadi kalau akunnya udah dibiasain itu lebih enak gitu disini kita kasih sepatu C nah jadi intinya 1 tiga tiga harusnya tiga ya jadi kita duplikat lagi S nya ads tiga nih jadi masing-masing di set iklan itu ada tiga teman-teman nah sini kayak gini ya nah 1 2 3 teman-teman jadi di dalamnya juga tiga nih dengan CBO pakai CBO 200 ribu kalau pakai metode yang ini 200 ribu dan untuk tiga produk tiga produk dan masing-masing itu tiga ads ya teman-teman nah nanti ketahuan winning produknya gimana yang nanti kalau ada lead dia ada lead form-nya ya karena kita nanti pakai full form-nya orangnya isi form dan isi alamat dan segala macem pilih COD atau transfer terserah yang penting udah ada lead-nya dan itu selama tiga hari ada lead dari satu produk ini atau beberapa produk ini nah itu udah winning itu kita ketahapan scale-up gitu ketahapan scale-up dan di-targeting ini untuk tahapan split test dan nyari produk winning-nya dulu teman-teman nah disini kita pakai metode yang ini teman-teman pakai metode dynamic ads kita ke metode yang satu lagi nah kalau saya biasanya kalau dengan modal yang minim untuk nyari winning product kalau pakai full form kayak gini kan agak susah ya biasanya teman-teman tuh modalnya terbatas dan misalkan nyari winning product ini habis pakai split test ya maksudnya gitu tapi kalau kata saya tadi 100 ribu untuk tiga produk sih masuk-masuk aja masuk akal kalau saya tahapan ini split test ini saya tes untuk tiga hari teman-teman jadi tiga hari itu kalian harus ngeluarin 300 ribu untuk tiga produk kalian tiga hari ini 300 ribu untuk nyari winning product di akun tersebut teman-teman jadi 300 ribu ini seharinya 100 ribu aja gak usah banyak-banyak dan dijalankan selama tiga hari jangan di pause dan di play biarkan aja selama tiga hari teman-teman gitu jadi kalian ngebakar uang 300 ribu untuk nyari winning product di akun kalian gitu nah kalau misalkan kalian akunnya banyak itu bisa jadi misalkan 10 akun kalian jalan langsung dan beda-beda produk itu lebih bagus jadi modal kalian kalau 10 akun ya sejuta lah sehari gitu untuk nyari winning productnya nanti ke tahapan scale up, scale out dan lain-lainnya gitu ini tahapan awalnya aja untuk nyari winning productnya dan ada cara yang ketiga yang biasa saya pakai teman-teman kalau yang ini saya biasa pakenya raggel metode raggel kalau metode raggel ini saya bisa langsung ke ini ya jadi bisa pakai short form metode yang pertama pakai short form metode yang kedua saya pakai wa.me w.me pakai button ya pakai button pakai button dan ada lagi yang satu lagi pakai langsung di ini ya non-LP pakai wa business jadi ada tiga metode yang bisa saya pakai untuk dari winning product yang pertama dynamic ads udah saya jelasin tadi yang kedua pakai metode CBO split content jadi nggak pakai dynamic ads tapi kontennya kita bisa di tiga ini ya di tiga ads gitu jadi nggak pakai ini nggak pakai tahapan dynamic ads ini nah yang ketiga itu saya pakai raggel metodenya jadi metode ini kalau saya biasanya gini satu produk ini masing-masing adsnya itu beda-beda tentunya kayak gini ya saya bikin lagi kita coba create lagi saya create lagi nah disini tetap kita pilih sales continue manual sales campaign nah disini biasanya kalau tiga ads itu saya beda-beda yang satu short form yang tadi ya jadi yang satu short form yang dua pakai button yang ketiga non-LP pakai WA business gitu jadi misalkan disini kita misalkan raggel klip kita pakai raggel disini juga bukan nentuin produk winning juga nih kalau pakai raggel ini lebih enak jadi nentuin lebih bagus yang mana gitu kalau kita pakai tiga nih apakah pakai short form kah atau pakai button WA.me di LP atau pakai yang non-LP nanti ketahuan nih produk tersebut bagusnya pakai apa dan winningnya di mana gitu enaknya kayak gitu selain kita nyari produk winning kita juga cari metode yang pas gitu untuk si produknya tetap pakai CBO teman-teman soalnya kalau pakai ABO itu kalau saya biasanya scale up gitu atau yang naikin budgetnya pakai ABO nggak pakai CBO gitu nah disini kita pakai ganti aja di 500 ribu eh 500 ribu 200 ribu ya sama 200 ribu nah disini misalkan kita set iklan yang pertama misalkan sepatu A ya sepatu A ya sepatunya merek A lah di Apple Pro misalkan sepatu yang tadi yang satu gitu nah disini nah disini dia pakai yang pertama short pom yang disini sekarang short pom nah nanti kalian disini LP nya bikinin short pom ya jadi bikinin pom nya nama sama nomor WhatsApp aja udah cukup nama sama nomor WhatsApp aja jadi nanti di landing page nya kalian nama sama nomor WhatsApp aja nah baru kalian kalau ini masukin LP nya disini ya LP nya disini nih di link nya masukin jadi bedain bedain link LP teman-teman nah yang kedua kalian pakai button jadi si ininya nanti di elementor nya kalian pakai button WA.me teman-teman jadi kalian bikin WA.me slash nomor kalian atau enggak kalau pakai elementor kalian tinggal isi aja isi nomor WA nya gitu tergantung kalian pakai apa kalau pakai WordPress tinggal isi WA nya kalau pakai Berdui tinggal pakai isi WA nya gitu teman-teman tergantung kalian pakai apa ya disini kalian pakai ini ya disini pakai button button WA ya nah yang ketiga nah yang ketiga disini saya pakai ini yang tadi non LP jadi langsung ke WhatsApp nya teman-teman kalau yang langsung ke WhatsApp ini kalian ke page nya ke halaman nya tapi harus WA bisnis yang pertama kalian harus WA bisnis terus si WA nya ini dikonekkan ke landing page nya dikonekkan ke landing page nya nah nanti kalau udah dikonekkan ke landing page nya nomor WA nya baru kalian tinggal iklanin aja iklan nya nanti pilihnya WA aja jadi pilihnya messenger ya teman-teman disini nih nah pilihnya disini WhatsApp nanti pilih page nya kalau page nya udah dimasukin itu udah ada nomor WA nya teman-teman gitu satu kayak gini nih nah nomor WA nya udah masuk dia gitu jadi langsung nanti button nya dia ke WA gitu teman-teman nah kalau misalkan emang ini yang dua ini kan bisa nih biasanya dua ini bisa soalnya dia ke LP nih jadi kalau yang non LP ini usahain jangan disatuin ya dia gak bisa berarti masuk ke situ soalnya dia cuman satu doang nah pindahin aja ke yang keduanya jadi kalian bikin keduanya aja khusus yang non LP nya nah ini sepatu A lagi dan disini non LP nya masukin aja disini delete aja gini nah soalnya yang ini dia harus pixel nya ditempelin pixel nya jadi pake yang website yang sepatu A yang ini pake dua metode yang satu ini pake metode nya yang non LP nah gitu nah jadi kalo misalkan produk yang sepatu B nya samain kalian bikin dua yang satu non LP yang langsung ke WA ya contohnya kayak gini nah yang gini pake ini ya LP nah jadi bikin dua gini nih drag gel split ya sepatu A nya dua ads yang satu short form yang satu button A yang satunya lagi non LP langsung ke WhatsApp ya jadi langsung ke WhatsApp kalian koneki dulu WhatsApp di page nya pilihnya iklan yang ini pilihnya messenger eh WhatsApp jangan messenger messenger ini ke Facebook chat ke Facebook nah ini yang WhatsApp ini nah jadi kalian bikin dua nah kalo misalkan kalian nanti produk yang lain bikin lagi sepatu B LP 2 sepatu B non LP gitu nah jadi kalo misalkan ini kalo sepatu yang C ya sama bikinnya kayak gini lagi nah biasanya ya kendalanya kendalanya kalo pake yang metode rak gel ini kalian lebih banyak banyak ini ya banyak set iklan banyak set iklan dan kalo akun baru biasanya akun Facebook baru atau akun yang baru ya belum panas belum lama iklannya biasanya kena tuh restrik jadi kalo saran saya kalo mau pake rak gel split ini ya harus pake white leaf lah biar aman biar akunnya kuat dan gak restrik lah gitu kalo mau pake rak gel split ini tapi kalo misalkan kalian akunnya biasa saya saranin yang pake metode ini aja yang dua ini itu lebih aman lebih aman dan gak akan restrik juga gitu jadi kalo pake metode yang rak gel ini saya saranin akunnya harus kuat dulu kalo gak kuat ya minimal white leaf lah white leaf udah pasti kuat temen-temen gitu jadi kalo mau pake metode yang satu dua ini kalian bisa pake akun Facebook biasa atau Facebook yang baru-baru atau misalkan Facebook yang baru dipanasin itu bisa pake yang ini nah kalo misalkan mau pake metode rak gel yang ini buat split test itu kalian harus akunnya kuat dulu kalo misalkan akunnya gak kuat alah nanti ame dan restrik gitu lah akunnya kena nah nanti kalo misalkan kalian udah dapet metodenya yang mana terus produknya yang mana itu kalian bisa langsung ke tahapan scale upnya gitu jadi udah tau nih produk ini ternyata winningnya di akun ini dengan metode ini gitu jadi tahapannya kalo udah ngelewatin yang ini ini lebih enak kalian bisa ngegas gasnya langsung gede banget lah ngegasnya gitu contohnya disini saya mau ini ya mau liatin nih hasil tes saya ini kalian pake yang gak pake button langsung non LP ya sebentar saya liatin nah saya liatin nih saya udah ngelakuin yang namanya split test untuk nyari produk ya jadi produk dan disini saya pake yang non ini apa namanya non LP nah disini saya dapet rata-rata chat WA ya nah enaknya gini kalo kita non LP ini kalo pake metode rakyat yang ini itu real temen-temen jadi message conversation yang ini tuh bener-bener orang yang ngechat dan masuk gitu kalo misalkan yang kalo yang pake button itu biasanya jomplang dan disini kan ada beberapa metode tadi ada yang button WA ya button WA ini biasanya jomplang temen-temen jadi yang masuk leadnya 100 misalkan 100 lead yang masuk ke chatnya biasanya cuman 30%an jadi cuman 30 orang yang chatnya ya 30 orang yang chatnya nah kalo langsung pake button yang WhatsAppnya jadi non LP itu real jadi kalo misalkan 10 ya 10 yang chatnya enaknya kayak gitu tapi kekurangan pake metode yang ini untuk kita split testing dan nyari produk winning itu agak susah di CS temen-temen jadi CSnya harus bener-bener militan soalnya gini kalo misalkan kita dapet satu chatnya cuman 3 ribu perak dengan margin 100 ribu ya temen-temen dengan margin 100 ribu jadi kalo misalkan kita dapet 100 chat CS yang militan itu biasanya bagusnya 30% closing gajah temen-temen dan modalnya lebih rendah ini saya tadi ngetes 900 ribu hari ini dan closingnya tuh di seratusan di seratusan ya iklannya Jawa Bali doang enaknya kayak gitu dan ini bisa dites untuk beberapa produk langsung gitu nah contohnya kayak gini ya dan ini udah ketemu deh oke saya udah ketemu satu produknya dan ternyata bagusnya produknya langsung ke button WA ini non-LP ya temen-temen kayak gitu pake metode yang tadi coba saya liat ya nah jadi nanti dia langsung ngeklik ini dan langsung masuk ke WA jadi kita ga usah bikin LP landing page lebih enak kayak gitu dan lebih murah cuman ya minusnya minusnya kalo pake metode yang ini itu CSnya tangannya keriting ya tadi aja misalkan kalo kita dapet satu chat 2 ribu perak kalo misalnya kita nyari seribu chat ya cuman modal 2 juta doang seribu orang yang masuk ke WhatsApp tuh cuman kita modal 2 juta dan ada 2 ribu orang yang ngechat ke HP itu gitu kalo per WA nya 2 ribu perak gitu kalo WA nya kita dapet 1 ribu perak itu lebih murah lagi gitu jadi tergantung kekuatan CSnya juga jadi kalo misalnya kita cuman budget 200 ribu 200 ribu ini kita bisa dapetin kalo chatnya 2 ribu ya bisa dapet 100 chat temen-temen dari 100 chat ini kalo closing rate nya 30% kalo saya closingnya ternyata 30% ya kalo pake metode WA langsung ya kalo pool prom itu biasanya 80% dari lead yang masuk nah kalo pake yang WA ini kita cuman 30% jadi kalo 100 orang yang chat 30 orang closing gitu kayak gitu nah ini nanti kalo udah ketemu metodenya dan produknya udah dapet itu kalian bisa ketahapan scale up untuk nyari closing yang lebih tinggi lagi gitu bentar ya jadi kita ulang sedikit yang pertama tentukan niche nya dulu jadi 1 pixel 1 pixel tuh 1 niche diusahin ya bentar 1 pixel 1 niche jadi kalo pixel nya rumah tangga ya rumah tangga doang pixel nya passion ya passion doang jangan dicampur ya tapi kalo kayak cowok-cewek dicampur ya gak jadi masalah temen-temen tapi yang kata saya disini tuh 1 pixel itu 1 niche jadi misalkan pixel ini dipake cuman buat alat rumah tangga doang yaudah rumah tangga doang kalo misalkan pixel ini untuk dipake passion ya passion doang jangan dipake, dicampur nanti datanya jadi ngaco dan kalian bakal susah banget dapetin winning product di akun tersebut gitu kalo pixel nya digabung-gabung nah jadi ditentukan dulu ya 1 pixel 1 niche 1 akun 1 niche 1 akun tuh 1 edge akun jadi kalo misalkan kalian punya akun bisnis dan di akun bisnis tersebut ada beberapa edge akun nah kalo bisa edge akun up ya niche 1 misalkan niche passion edge akun B niche permotoran edge akun C ya gitu nanti jadi kedepannya pixel ini bisa kalian bikin LLA kalian bisa kalo mau iklan yang lain pun nyari winning product yang lain dengan tahapan split test ini itu lebih gampang temen-temen soalnya pixel nya udah panas duluan gitu dari awal kita udah siapin di pixel tersebut untuk untuk nanti iklan selanjutnya gitu nah tahapan yang tadi kita pake 3 produk minimal ya 3 produk jadi jangan 1 produk itu agak susah temen-temen kalo misalkan 1 produk ya kita ngetes lagi nanti ngetes lagi jadi langsung naikin dari awal itu langsung 3 produk temen-temen emang agak ribet jadi kalo misalkan kalian mau bikin LP ya LP nya harus 3 biji gitu nah kalo misalkan kalian mau bikin copywriting nya bikin apanya harus ya banyak tapi ya gak jadi masalah tapi di awal kalian capek sedikit lah tapi nanti kalo udah nemuin winning produknya yaudah kalian tinggal gas aja ke depannya gitu daripada kalian iklan misalkan hari ini kalian iklan produk A misalkan tes beberapa hari produk A doang gitu dan gak winning nanti beberapa hari kemudian kalian tes produk B ternyata gak winning lagi beberapa hari kemudian ya kapan kayanya kalo kayak gitu tapi kalo di awal kalian udah tes beberapa produk sekaligus emang capek sih tapi ya enak lah gitu langsung nanti ketawa nih ternyata produk ANU buat akun ini dengan metode ini worknya di akun ini dan itu kalian bisa hajar gede-gedean temen-temen nah biasanya antara akun A dan akun B atau akun yang lain itu beda beda metodenya beda metodenya beda akun winningnya beda caranya gitu nah jadi untuk hari ini saya cuman bahas sampe disini aja temen-temen jadi kalo misalkan nanti ada pertanyaan kalian boleh isi yang tadi ya jadi intinya untuk cara tahapan split test dan nyari winning product ini cuman gini aja kok simple banget dan ini udah saya praktekan dan hasilnya bagus banget gitu jadi saya dalam seminggu tuh bisa dapetin beberapa winning product jadi makanya si bau bagudang selalu update winning product dan selalu dapet winning product gak ketinggalan itu enaknya tuh saya selalu riset selalu ini gitu jadi sekali naikin tuh beberapa product dan saya kasih anggarannya gak terlalu gede temen-temen jadi kalo misalkan anggaran kita cuman 100 ribu yang kayak tadi ya 100 ribu itu dalam 3 hari cuman 300 ribu aja untuk tahapan split test 300 ribu tapi biasanya kalo saya split test dari 3 produk ini ada aja yang 1 produk atau 2 produk yang nutupin biaya iklan yang kita kebuang selama 3 hari itu jadi 3 hari kita cuman ngebakar 300 ribu aja kalo satu akun gitu kalo satu akun tapi kalo misalkan kalian main beberapa akun ya disesuaikan lah dengan anggaran kalian gitu nah kalo misalkan kalian akunnya udah kuat kalian bisa pake metodenya semua di satu akun tersebut gitu tapi baik lagi tergantung kekuatan akunnya kalian gitu tapi kalo akun kalian pake wide list atau udah kuat itu kalian bisa langsung hajar kok gitu jadi misalkan yang ini 100 ribu 100 ribu jadi 1 kali jalan tuh langsung 300 ribu ya untuk tahapan split testnya ya saya kembalikan ya ke apa ya moderatornya ya oke siap-siap mas Dya wah menarik banget nih ini teknis banget ya sebenernya tadi ya yang di yang dijabarin ya nah mantap jadi temen-temen yang mungkin udah apa udah coba-coba gitu ya untuk beriklan di Facebook masih rada bingung apalagi di awal-awal gitu tadi ya ada ada split test gitu ya terus juga ada dynamic dynamic ads tadi ya jadi maksudnya biar Facebook yang mikirin nih mana mana kombinasi yang terbaik gitu ya maksudnya ya iya betul kreatif yang A dengan copywriting B B dengan C C dengan D nah itu temen-temen bisa dibantu sama Facebook sampai nemuin nah bahkan tadi misalnya apa nanti modalnya juga begitu ketemu yang winning pasti akan balik modal gitu ya maksudnya ya iya jadi kita misalkan ngebakar 300 ribu ya kalau ada nemuin satu produk itu udah ketutup kok dengan margin 100 ribu ya jadi kalau margin 100 ribu kita cuma butuhin 3 closing doang kalau misalkan margin 100 ribu kita butuhin 3 closing untuk nutupin yang tadi tahapan buat nyari produk winning tersebut gitu oke nah itu ya temen-temen ya kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya Mas Dia ya iya nah ini yang tadi sesuai dengan janji tadi di awal buat pertanyaan pertama yaitu pertanyaan yang tadi udah disebutin di awal banget bahkan nah ini dari Mas Tuh Bagus Fasya pertanyaannya bagaimana menentukan KPI yang benar dan berapa budget testing yang baik dan berapa hari untuk data dashboard yang valid itu sebenarnya tadi udah dijawab tapi boleh ditekanin lagi Mas Dia jadi gini untuk tahapan awal untuk nyari winning product saya saranin tuh jangan terlalu gede temen-temen jadi misalkan kalian budgetin aja 100 ribu sehari gitu kalau akunnya belum kuat saya takutnya disini kan pemain Facebook semua nih yang main Apple Pro tuh banyakannya pemain Facebook ya dan rata-rata di bawah gudang pun yang main Facebook tuh banyak banget gitu jadi saya saranin tuh jangan terlalu gede di awal untuk ngebakar duit nyari product winningnya saya saranin cuma 100 ribu aja untuk 3 produk untuk 3 produk ya untuk 3 produk tapi kalau akun kalian kuat itu bisa pakai 3 metode sekaligus yang tadi jadi masing-masing metode kalian kasih 100 ribuan jadi 300 ribu untuk tahapan awal tahapan split test nah nanti selama 3 hari kalian jangan di pause play ya diemin aja selama 3 hari jalanin aja gak usah diperiksa gak usah ada KPI dulu nah nanti di hari keempat kalian cek dari 3 produk tersebut produk mana yang paling banyak lead produk mana yang metode mana yang paling bagus nah nanti di hari keempat sisanya kalian gak usah jalanin lagi pakai metode yang udah paling bagus itu dan kalian jalanin dan itu terserah kalian budgeting di awalnya mau berapa kalau metodenya udah bagus terus misalkan kalian nyari closingnya misalkan seribu lead ya balik lagi misalkan seribu kayak saya tadi ya misalkan saya pakai metode raggel dan ketemu ternyata lebih bagus non LP dan langsung pakai WhatsApp langsung pakai WhatsApp yang di klik ya produk-produk tersebut bagusnya pakai non LP dan ya bagusnya gak pakai landing page dan langsung ke WA ya nah ketemu nih ternyata 2000 per WA nya nah saya target saya seribu seribu WA yang masuk ke customer service saya berarti tiga kali aja 2000 kali seribu ya berarti modal anggaran perharinya di 2 juta gitu kalau kedepannya kalau KPI ditentukannya sesuai dengan metodenya misalkan gini kalau metode kalian pakai metode pulpong itu biasanya kalau saya seperempat atau sepertiga dari margin temen-temen kalau main TikTok shop saya setengah setengah dari margin tapi kalau main Facebook itu seperempat atau sepertiga dari margin kalian misalnya margin kalian 100 ribu ya maksimal CPN nya 25 ribu gitu kalau pulpong kalau pulpong ya kalau WA kalau saya maksimalnya di 5 ribu kalau WA ya pakai WA yang klik langsung ya kalau klik langsung ke WA yang tadi ya yang langsung dikonekin jadi gak pakai LP itu saya biasanya 5 ribu per WA soalnya itu datanya real kalau short form saya biasanya 3 ribu atau 4 ribu per short form nya 3 ribu 4 ribu jadi kalau di atas itu matikan saja iklannya udah pasti jelek gitu kalau udah udah ini ya udah ketahapan yang tadi udah jalan 3 hari itu kalian bisa dicek-ceknya kayak gitu ya jadi tergantung metode 2 beda-beda KPI nya teman-teman gitu tapi kalau misalnya KPI untuk tahapan seplit saya biasanya di tiamin dulu 3 hari dan dicek mana yang metode mana yang paling banyak lead nya produk mana yang banyak lead nya dan itu nanti digas selanjutnya gitu produk yang sisanya yang jelek gak usah dilanjutin ngapain buang-buang uang jadi kalau udah ketemu produk winning nya di akun tersebut misalkan tadi di upper pro kalian pilih beberapa produk satu niche jalanin nah nanti ketahuan ternyata akun A bagusnya produk B nah produk B ini aja yang digas gak usah gak usah maksain produk yang lain disini kita nyari untung bukan nyari boncos ya teman-teman biasanya gitu maksain jadi idealis rata-rata pemain Facebook digital marketer ini rata-rata idealis jadi produknya udah jelek dipaksa gitu itu agak susah sebenernya semua produk itu bagus semua produk itu winning tergantung angle nya dan tergantung akun nya jadi akun A ini bisa jadi gak cocok dengan metode A dan produk A gitu cocoknya produk B dengan metode B gitu jadi selain kalian nyari produk winning di akun tersebut kalian harus nyari metode yang cocok juga di akun tersebut baik mantap detail banget nih Mas Dea nih sebenernya tadi ini ya apa kalau 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 bicara budget berarti tadi 100 ribu per hari gitu ya untuk 5 sampai 3 sampai 5 produk ya Mas Dea ya per hari selama 3 hari selama 3 hari oke hari keempat baru cek 3 hari gak usah dibapain ya gak usah dibapain temen-temen jangan jangan iseng aduh pengen cek ah aduh yang ini dipos dulu deh udah jangan ya pokoknya hari keempat baru cek yang jelek matiin yang bagus gas gitu ya mantap oke sih pertanyaan kedua dari Mas Bagas apakah bisa deteksi gambar mana yang dapat lead jika iklannya dynamic nah ini dynamic tadi udah acar bisa ya bisa bisa di break down temen-temen nanti kalau kalian ke bagian S ada yang namanya ini ya reporting di klik nanti ketauan di gambar yang mana copywriting yang mana udah ketauan nah itu langsung bisa kalian pakai seperti itu jadi nanti di bagian S nya kalian di klik aja ada reporting di belakangan di klik break down aja nanti ketauan gambar yang mana dan ini yang mana gitu oke berarti di hari keempat klik apa matiin yang jelek dan yang bagus dilihat reporting nya gitu ya Mas Daya kalau yang pakai dynamic ads kalau yang pakai dynamic ads kalau yang pakai cara split test yang tadi split content yang bikin tiga ads itu tinggal di ketauan aja misalkan dari tiga konten yang bagus yang mana gitu tapi kalau di dynamic ads kan nanti ada sepuluh gambar atau tiga video dengan beda-beda-beda copywriting nanti ketauan kalau di break down nanti ada reporting nya sebelah kanan nah ngelanjutin nya udah tinggal pakai yang foto yang terbaik dan copywriting terbaik gitu ya iya betul jadi kalian nanti bikin iklan lagi dengan pakai gambar yang bagus dengan copywriting yang bagusnya yang udah hasil selama tiga hari ini ketauan ya nanti lead yang paling banyak dari mana dan itu nanti dipakai untuk tahapan iklan selanjutnya soalnya udah ketemu nih produk winning nya udah ketemu dan kalian tinggal gas aja gitu tergantung budget kalian mau nyari untung berapa miliar pun bisa asal budget iklannya ada gitu sama beli produk buat beli produknya ada gitu seperti itu oke mantep nah ini tergantung ya ke temen-temen lagi ya tapi kalau yang tadi ada istilah kapan kapan kayanya ya maksudnya ya kalau misalnya iya kalau misalkan cuma ngetes satu-satu produk emang agak susah tapi makanya saya jelasin cara cari winning produknya dengan beberapa metode dan dengan budget yang minim temen-temen gitu ini jangan intinya gini kalau kita tak nyari produk winning dan cari metode yang pas untuk akun tersebut akun Facebook tersebut gitu saya saranin jangan mikirinnya untung dulu deh selama tiga hari ini kalian jangan nyari untung dulu tapi nyari dulu produk winning nya dan nyari dulu metode mananya nanti di hari keempat barunya kalian mikirin keuntungan gitu seperti itu tiga hari tadi bakar aja dulu bakal nemu satu yang winning yang bakal balikin modalnya gitu ya iya tapi biasanya kalau saya nih kalau saya nih kalau misalkan saya tahapan split test ini selama tiga hari saya biasanya udah dapet empat closing lima closing dan rata-rata manajin 100 ribu ya udah ketutup soalnya kalau saya tadi tes cuma 300 ribu gitu paham 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 jadi mindset nya dulu untuk nyari produk winning kalau ada closingan bonus ya mas ya iya biasanya gitu rata-rata orang tuh baru juga tahapan testing split test dan nyari produk winning udah mau nyari cuan agak susah gitu oke saya udah ngetes beberapa hari tapi gak ada cuannya tapi kan sebenernya kita bayar ke Facebook ini bukan gak rugi-rugi amat tapi nyari data gitu betul kita bayar 300 ribu ini untuk selama tiga hari tuh untuk nyari datanya nyari metode mana yang pasnya nyari produknya yang mana gitu kayak gitu jadi kita sebenernya gak kebuang sia-sia kok uang yang 300 ribu selama tiga hari itu gitu betul-betul-betul itu mindset nya temen-temen benerin dulu ya jangan langsung wah ini belum closing nih tapi dilihat dulu ternyata dari tiga itu ada yang winning ada yang dapetin leads bagus gitu ya nah itu yang mudah-mudahan bisa digas dan bisa nutupin modal untuk cari dapetin datanya gitu ya nah main chatnya temen-temen benerin dulu soalnya kalau kayak closing rate dan yang kayak gitu itu bagian belakangan sebenernya semua kalau closing rate itu balik lagi ke customer service nya ya jadi kalau customer service nya bagus itu closing rate ya gede juga gitu temen-temen gede juga jadi intinya kalau misalkan masalah CR RTS dan lain-lain itu balik lagi ke ini ya temen-temen balik lagi ke customer service nya jadi kalau di awal ini nyari produk winning itu ya gimana produk yang mana yang paling banyak ngasih lead lead metode mana yang paling banyak ngasih lead nah kalau ujungnya kecuan atau keuntungan itu balik lagi ke ya ada banyak faktor lah kayak misalkan CS nya gimana jasa pengirimannya gimana itu bahasanya lain-lain lagi soalnya disini kita bahas nyari produk winning iya 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 paham 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 banyak faktor yang mendukung ke percuanan ya jadi kalau disini sekarang kita fokus dulu gitu temen-temen yang pertama tadi mindset nya terus ke metode gitu ya teknis barulah gimana caranya temen-temen melanjutkan perjuangannya nah oke ini lanjut ke pertanyaan ketiga ya anonim oke pertanyaannya tadi itu satu piksel satu nise gitu ya kalau satu domain berapa nise mas kalau domain itu gak masalah ya kalau kalian cuman punya satu domain atau punya modalnya cuman satu domain itu banyak produk pun gak jadi masalah soalnya nanti pikselnya kalian masukin di di domain tersebut misalkan kalian bikin beberapa piksel gitu dari satu piksel ada dua piksel atau tiga piksel itu masukin semua ke domain satu domain gak jadi masalah oke berarti satu domain itu apa bisa dimasukin beberapa piksel apa dari settingan yang berbeda gitu ya iya oke jadi kalau satu domain ini bisa banyak produk gak jadi masalah nanti bikin page aja misalkan contohnya nih tokopadea.com slash produk A tokopadea.com slash produk B gitu jadi yang nanti diiklanin ya slash nya itu yang diiklanin bukan tokopadea.comnya tapi tokopadea slash apa gitu produknya yang dimasukin di iklanin paham memang seharusnya ke produk ya mas Daya jangan ke jangan ke apa website awal gitu jangan ya langsung jadi yang iklaninnya langsung ke arah ini ke produk nanti kalian bikin landing page nya beda-beda produk di satu domain aja jadi misalkan page satu produk A page dua produk B gitu paham 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 oke gitu ya mas Mbak Anonimus ya jadi gak apa-apa maksudnya tadi satu domain juga gak apa-apa beberapa niche gitu ya beberapa produk tadi gitu paling nanti misalnya satu niche aja ya betul-betul paling dibikin apa dibikin sub aja ya sub sub dibikin sub page ke produknya kalau kita pakai wordpress ya tinggal bikin page aja bikin alaman kalau pakai berduya ya tergantung kalian pakai apa gitu beda-beda kan para pengiklan ini yang ngambil barang di Apple Pro atau ngambil barang di Boba Gudang biasanya beda-beda pakai pake ininya lah website yang dibikinnya pakai apa ada yang PHP atau HTML beda-beda lah betul-betul yang penting ya kalau ngiklaninnya langsung arahin ke produknya jangan ke halaman utamanya betul-betul langsung ke produknya ya temen-temen ya sip mantap Mas Daya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Mbak Anonimus lagi ya pertanyaannya tiktok shop untuk produk kecantikan dong Mas yang efektif bagaimana caranya ini rada ini tapi maksudnya gak apa-apa membuka bawasan gimana nih maksudnya sebenarnya gini kalau kita main kecantikan ya di tiktok shop itu agak agak repot ya yang pertama kita harus perizinannya harus lengkap dulu jadi pas kita upload tuh kita harus masukin Bepomnya di paling bawah nanti kalau kategorinya apa masukin harus ada Bepomnya kalau gak ada Bepomnya itu agak susah yang pertama itu kita harus lolos dulu kategori ini ya QC nya QC dari tiktoknya pas kalian upload produk nih ngambil produk dari A4 Pro kalian upload misalkan produk solusi atau apa yang ada yang harus ada sertifikasi halal dan lain-lainnya itu agak repot yang pertama harus lolos dulu QC nya dan yang kedua kalian upload kontennya harus beberapa kalau saya biasanya tahapan split testnya langsung 10 konten soalnya gak semua 10 konten ini di ACC jadi pas kalian nanti iklanin atau kalian ingin gak semua konten ini langsung di ACC nah nanti kalau misalkan udah jalan klik 3 hari konten mana yang bagus nah itu baru kalian gas di konten itu aja konten yang lain gak usah dinaikin lagi gak usah di iklanin lagi seperti itu biasanya kalau saya kalau tiktok shop gitu kalau saya untuk tahapan nyari winning produknya jadi misalkan kalian mau main 5 produk ini bikin 5 campaign 5 campaign bedain pada bedain produknya semua kasih auto aja nah di auto ini semua dari satu set iklan ini kalian upload dan isinya 10 konten masing-masing masing-masing produknya 10 konten tiktok ini emang kekuatannya di konten gitu agak ribet kalian harus bikin video yang banyak seperti itu nah nanti kalau udah jalan 3 hari jadi kalau misalkan kalian mau tes 3 produk berarti anggarannya 200 x 3 gitu soalnya di tiktok shop itu minimalnya gak bisa 100 200 minimalnya gitu jadi 200 x 3 600 600 600 untuk 3 produk sehari jadi soalnya set iklannya dibedain jadi emang kalau si tiktok shop ini emang agak berat ya kalau tahapan split test jadi saran saya kalau mau main tiktok shop itu split testnya jangan banyak-banyak produk tapi kalau misalkan kalian budgetnya rendah atau misalkan budgetnya kurang kalian bisa stop upnya sedikit aja bisa jadi misalkan kalau kalian 3 produk 3 produk yang naikin produk kecantikan A produk kecantikan B produk kecantikan C masing-masing 10 konten 10 konten 10 konten masing-masing 200 ribu dan kalian jalanin pas kalian jalanin kalian top upnya gak usah gede-gede misalkan sesuaiin dengan budget kalian sehari mau berapa misalkan sehari mau 200 ribu ya top upnya 200 ribu aja top up di akun iklannya ya nah nanti ini gak apa-apa walaupun 200 ribu 200 ribu tetap jalan kok dan nanti ketahuan konten mana yang paling bagus nah besoknya top up lagi 200 ribu gitu selama 3 hari nanti hari keempat ketahuan konten yang mana produk yang mana dari tugas eh saya ternyata di mute oke oke mantap-mantap Mas Dea jadi kalau di tiktok itu lebih ini ya lebih karena kekuatannya memang konten bahkan tadi kontennya siapin 10 ya karena gak bisa jadi gak di ACC semua gitu ya ya yang pertama gak di ACC semua yang kedua belum tentu winning untuk produk yang kita upload oke oke bahkan tadi kalau dari dari apa dari awal produknya pun juga produknya harus lolos lolos kurasi dulu ya lolos QC dulu ya kalau saya biasanya ngakalin kurasi ini di tiktok shop itu saya biasanya uploadnya sama beda-beda thumbnail doang dan beda-beda judul nanti ada satu judul thumbnailnya yang mana dan itu di ACC biasanya gitu kalau kecantikan ya emang agak susah kalau kecantikan jadi kalian pas upload langsung beberapa bisa lolos dari judul gitu ya maksudnya ya dari judul dari gambar dan lain-lain itu nanti dapet lah tapi dengan produk yang sama ya produk yang sama kalian uploadnya langsung beberapa aja tapi bedain judul bedain thumbnail gitu dan nanti ada satu produk yang di ACC produk yang lain ya delete aja gitu yang gagal QC paham paham toh produknya sama itu-itu juga ya cuma maksudnya apa dari judulnya tadi ngambil beberapa angle beberapa kombinasi kata-kata kunci gitu ya mungkin ya ya betul yang mana yang lolos oke nice trick tuh itu temen-temen ya dikasih apa tips lagi tuh dari mas Tia oke tadi ya tentang tiktok oke lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mas Fuad om om taunya akun udah kuat atau mateng itu indikatornya apa dan cara manasinnya gimana katanya gitu yang pertama nih kalau misalkan ini ya cara manasin kalau saya biasanya ya tiap hari itu dibuka jangan pindah-pindah pindah-pindah ini ya apa namanya device jadi kalau misalkan kalian bikin akun Facebook atau loginin satu Facebook itu bikin profile Chrome-nya satu aja jadi misalkan profile Chrome A untuk akun A ini jangan di logot-logot udah diamin aja biarin dan itu dipanasinnya sama aja kayak manusia biasa kayak update status main game al gabung guru segala macem lakuin selama beberapa hari kalau sebelum iklan ya kalau biasanya saya lakuin ritual nih namanya ritual jadi sebelum iklan tuh saya ritual dulu beberapa hari akun Facebook-nya dipanasin dulu nih jadi jangan langsung iklan nanti disangka buat dan langsung restrik jadi emang harus sabar dulu harus sabar jadi beberapa hari kalian panasin ya kayak update status main game di Facebook-nya gabung grup komen chat dan segala macem dilakuin sama kayak manusia pada umumnya gitu yang kalau buka Facebook itu untuk bersosial media gitu nah kalau beberapa hari itu kayak gitu kalau kalian iklan nah kalian naikin dulu beberapa ini ya beberapa jangan langsung banyak kampanye jadi kayak saya tadi ya bikin guru beberapa satu dua kampanye dan biarin dulu jalan nah kalau udah seminggu dua minggu itu bisa langsung bikin banyak kampanye teman-teman jadi gak bisa langsung kalau akunnya baru nah indikator udah kuat atau belum ya biasanya pas dia nge-generate iklan itu bisa langsung banyak nge-duplikatnya dan pas kalian upload itu normal aja nah kalau misalkan akunnya belum kuat pas kalian duplikat juga langsung mati kok langsung minta KTP tapi kalau misalkan akunnya gak ada masalah masukin KTP dan lain-lain balik lagi kok aman dan kalau misalkan ini ya kalau udah minta KTP dua kali itu biasanya udah aman akunnya udah bener-bener kuat kalian bisa bikin banyak banyak kampanye dan set iklan kalau mau lebih kuat lagi sebenernya dan gak mau ribet ya sewa whitelist aja kayak PR Pro itu lebih lebih cepet lah kalian tinggal sewa whitelist iklan mau banyak sebanyak apapun dan normal-normal aja gitu gak usah nunggu-nunggu gitu kalau udah whitelist mau langsung gas poll juga aman ya maksudnya ya mantap oke jadi itu ya indikator si apa akunnya udah mateng atau udah panas dan cara manasinnya selayaknya sosial media ya berarti harus di jalanin metode berbeda seperti itu ya maksudnya ya ya nice oke 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 asik masih banyak nih oke lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mas Arjuna mas kalau udah ketemu winningnya itu ads yang lain dimatikan aja berarti ya terus budget awal bagusnya berapa atau langsung bisa gas gede gitu setelah dapetin yang tadi tuh yang apa yang paling bagus lah campaignnya oh ya ya jadi kita ke tahapan selanjutnya nih harusnya kan disini produk winning aja nih tapi gak apa-apa saya bahas jadi gini di hari keempat kita udah ketemu nih produk winning A dengan metode A misalkan ya nah yang ini biasanya saya langsung ke tahapan targeting jadi kita bikin beberapa kampanye dengan targetingnya beda-beda tapi targetingnya bawaan Facebook aja gak usah diketik tinggal ke internet pilih aja misalkan bisnis-bisnis doang terus hobi-hobi doang kayak gitu nah kalian bikin langsung beberapa kampanye tergantung kekuatan akun kalian dan tergantung balik lagi ke budget kalian ya kalau saya biasanya misalkan kalau tahapan awal saya bikin langsung 4 atau 5 kampanye dengan masing-masing 200 ribu CBO dan beda-beda targeting jadi saya spend sehari sejuta tapi ya tetap diperiksa misalnya tiap pagi gak ada kompleksi matikan terus yang gak sesuai KPI saya itu dimatikan nah besoknya dijalankan lagi sampai ketiga hari sampai ketiga hari nah nanti udah ketauan nih targeting mana yang bagus terus nah yang sisanya yang gilek-gilek gak usah dijalankan lagi nah baru nanti kita ketahapan scale up temen-temen kita naikin anggaran yang tadi nya 200 ribu ke part 150 tapi naikinnya bertahap jangan gede-gede kalau gede nanti CBR nya mahal seperti itu dimute lagi sorry sorry oke gitu ya dikasih bocoran tuh sebenernya sekarang materinya cukup sampai ke nomboran produk winning tapi tadi next step nya udah dibocorin lagi sama Mas Tia oke ya lanjut ini gak ada namanya tapi gak apa-apa pertanyaannya Mas Tia mau tanya untuk pemula dan mau nyari produk yang bagus dengan budget yang minim mending pakai metode apa ya dynamic atau split gini tergantung budget dan tergantung anggaran maksudnya gini kalau misalkan kalian anggarannya minim banget gitu minim banget tapi menurut saya kalau anggaran minim ini lebih bagusnya saya pakai yang tadi Raja tapi pakai yang langsung ini aja jadi tanpa LP ya jadi ini gini budget kalian kan minim gak mungkin juga harus beli server beli node domain bikin LP setting wordpress dan lain-lain gitu terus buat beli produknya juga kan agak ribet nah saran saya jangan pakai LP dulu pakai yang tadi metode yang langsung ke WA ke WA ya langsung diklik tanpa LP non-LP itu lebih murah juga jadi kalau misalkan kalian anggarannya cuma 100-200 ribu kalian pakai non-LP ini kalian bisa dapetin chat yang banyak tapi kembali lagi ke kekuatan CS nya atau misalkan kalian belum bisa bayar CS kalian bales sendiri gitu nah gimana kalian lagi balik lagi nanti orang-orang yang masuk ke HP kalian ya gimana caranya supaya closing seperti itu jadi bisa pakai 2 metode yang pertama pakai dynamic ads yang kedua pakai yang yang ini ya non-LP oke dynamic ads atau non-LP maksudnya jadi penasaran kalau kalau non-LP berarti kan dia apa ya pemahaman tentang si produknya hanya dari si kreatifnya tuh di awal kalau saya saranin pakai video oh video oke oke jadi di video tersebut udah ngecakup misalkan gini kalau produk alat rumah tangga misalkan fungsinya apa di video tersebut terus warnanya apa ya di video tersebut kalau bisa ya dijelasin jangan lebih dari 1 menit paham paham oke oke sip langsung terjawab ya haturnun oke pertanyaan berikutnya dari mas kustiawan oke kalau interesnya untuk testing itu bagusnya gimana Kang Dea ya kata saya tadi di broad aja teman-teman jadi kalian yang sebenarnya gini kalau iklan facebook ini atau iklan dimanapun gitu sebenarnya makin luas jangkauan makin murah teman-teman di sini kita dengan anggaran yang minim mau nyari ngejangkau sebanyak-banyaknya soalnya gini kalau produknya bagus produknya yang ngejual sendiri jadi gak usah ditawarin juga orang langsung beli gitu intinya gitu jadi balik lagi kalau produknya bagus itu kalian gak usah nawarin misalkan ini saya nerangin produk A keahliannya apa apa segala macem susah jadi salah susah tapi kalau produknya itu kalau produknya udah winning di awal produknya yang sendiri yang ngejual mau targeting apa gak salah segala macem pun produknya langsung winning kok gitu kalau produknya winning gitu oke 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 jadi untuk testing gak usah dulu gak usah targeting dulu ya mas ya sampai ke interest sampai kapan gak usah di bro dulu di exclude ya di exclude yang kota-kota daerah timur paham 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 nah itu udah dikasih cerita lagi dari mas Dea tadi ya udah ada sekitar 5 atau 7 daerah 5 sampai 6 lah 5 sampai 6 daerah yang mending di exclude karena tingkat tingkat returnnya tinggi gitu ya jadi temen-temen gak usah nyebar ke sana fokus ke bagian Indonesia yang lainnya oke sama enaknya gini kalau yang tadi iklan pakai non LP mendingan iklannya Jambodetabek sama Pulau Jawa aja soalnya tetap murah sama-sama murah itu enaknya kayak gitu jadi yang pertama kalian cepat cair juga uangnya kan ngasih COD kan kalian beli dulu produknya kayak Perpro nih dipilih produk masukin resi kirim kan berharap langsung cair buat bayar iklan lagi ya berharap buat bayar iklan lagi jadi saya saranin kalau mau main non LP Jambodetabek sama Pulau Jawa aja tetap sama kalau 2000 perak per WA nya maksimal ya paham 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 jadi tetap apa lebih cepat settle dan uangnya cair gitu ya untuk bisa modal lagi perputaran uangnya cepat lebih cepat gitu kalau misalkan Pesung Matra dan ke daerah Kalimantan kayak gitu kan harus nunggu berapa hari dan baru cair gitu kalau COD ya kalau full transfer sih enak betul-betul uangnya masih nyangkut gitu ya jadi kalau misalnya areanya deket udah settle uangnya langsung cair untuk bisa kalau kalian sultan lah boleh lah kalau sultan sehari se-em gitu siap-siap oke kita lanjut lagi wah ini mantap nih banyak yang antusias oke dari Mas Ahmad kalau satu akun dibuat beberapa piksel untuk si satu piksel satu nisya tadi itu gimana lalu kalau di akun itu udah ada yang winning apa bisa dipakai untuk yang riset lagi dipakai riset yang lain maksudnya dipakai riset produk lain di akun yang itu yang pertama kalau mau pake dua piksel itu kalian nanti pas iklannya tinggal dipilih aja piksel pikselnya mau yang mana gitu pas pengganti iklan misalkan niche ini pake piksel A misalkan pake niche tapi saran saya ya saran saya saran saya kalau misalkan lebih bagus itu satu akun satu piksel aja kecuali kalau misalkan kalian akun yang bikin akun yang lain akun B udah ketemu nih produk yang winning yang A nih produk winning A ini pengen di iklani di akun yang B ini di share aja pikselnya ini di share ke sini gitu jadi kalian gak usah bikin piksel lagi yang ini tinggal langsung gas aja gitu soalnya pikselnya udah matang gitu nah kecuali kalau mau main niche yang lain ya di akun B ini kalian bikin piksel yang lain gitu jadi saran saya satu akun satu piksel aja jangan terlalu banyak piksel nanti bingung juga nah kalau ketahapan split test lagi saran saya gini kalau produknya udah gak winning baru kalian split test lagi kalau mau split test lagi mendingan di akun yang lain jadi kalau udah winning mendingan itu gas dulu aja sampai saturasinya udah turun baru kalian ini lagi yang tadi lagi ketahapan awal ketahapan awal yang tadi nyari produk winning lagi gitu baru gas lagi gitu terus siklusnya gitu muter oke oke paham paham oke jadi gitu ya tadi mas Ahmad ya si nisenya bisa di pinjemin tuh ke akun lain kalau misalnya mau dicoba di akun lain oke masih ada oke masih ada sip lanjut dari Mas Yudi kalau menurut Mas Dea untuk sekarang lebih baik spend lebih banyak di tiktok atau Facebook tapi tiktok spendnya lebih cepat abis gimana ngakalinnya gimana Mas ini tiktok itu beda lagi metodenya beda lagi metodenya jadi kalian kalau mau bahas-bahas tiktok boleh lah nanti gabung ke bababudang.com tinggal gabung aja disitu ada di kita bahas tiktok banyak tapi kalau saran saya untuk tahap awal sekarang atau sekarang-sekarang lebih enaknya ngegas kemana kata saya mending ngegasnya ke Facebook aja dengan metode yang tadi metode yang ini ya metode yang ini lebih enak soalnya gini kalau kita main tiktok itu pencairannya lama banget H plus 6 teman-teman H plus 6 kalau akun lama ya kalau akun baru kalau akun yang udah lepas limitasi itu H plus 3 tapi tetep aja lama tapi kalau Facebook ini enaknya ya H plus 1 kalau misalkan barangnya nyampe langsung cair gitu masalahnya kalau di tiktok itu gitu kalau misalkan kita kirim ke Sumatera perjalanan 4 hari di ACC 6 hari baru jadi uang itu kalian dananya harus gede banget gitu kalau akun yang baru ya kalau akun yang lama ya tambah aja 3 hari dari barang sampai gitu kalau kiriman ke Jakarta ya enak misalkan besok nyampe ya tambah 3 hari berarti ya 4 hari baru masuk uangnya tuh bisa kalian cairkan kalian harus uangnya ya modalnya ya triple gitu gitu kalau ke tiktok ya kalau saran saya modalnya harus ada dulu harus cukup sama ya di tiktok ini metodenya beda gitu kalau kalian ngejalan ini ya kalau misalkan gak tau metodenya rulenya gak tau apa segala minyakam gak tau ya nyodotnya banyak lalu moncas gitu beda lagi oke oh berarti ini konteksnya ke COD ya ke COD di tiktok itu pencairan COD nya nambah lagi 6 hari gitu iya H plus 6 wow lumayan tuh ya nyangkutnya transfer pun sama transfer pun sama barangnya harus sampai dulu oh i see oke oke barangnya nyampe dulu konfirmasi terima barang terus nyangkut dulu juga 6 hari di iya baru bisa dicairkan jadi masuk ke saldo baru tarik dana gitu paham paham oke 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 gitu ya temen-temen ya apa insight yang cukup menarik juga dari tiktok shop nih oke jadi tadi mas siapa ya mas yudi ya tadi ya mas yudi mendingan ke facebook dulu karena lebih cepat gitu ya kalaupun di tiktok pelajari dulu metodenya karena memang agak beda gitu ya supaya nggak cepat di sini kita bahas facebook dulu ya Kang Ifat jadi kita bahas dulu bahas dulu facebook soalnya di apperpro ini kalian ya bisa ngegasnya facebook kalau nggak salah ya soalnya ada cashback yang 25% tadi nanti pengirimannya sama apperpro dan kalian dapet cashback enaknya gitu dan kalian tinggal masukin doang si apperpro yang ngebukus gitu atau bagian yang gudang ya kalau yang gudang pendor kerjasama sama apperpro ya itu yang bukus kalian cuma masukin ke resi doang betul betul kalau nggak salah sekarang juga everpro udah bikin ini juga google ads juga ya pokoknya intinya kalau tiktok ini kan harus ke tiktok shop kecuali kalau tiktok ads temen-temen beda ya kalau tiktok ads ini kan bisa pakai LP dan LP ini nanti bisa ke third party lah third party itu yang di luar tiktok gitu jadi kalau yang di tiktok shop ini ada ikut ke tiktok shopnya gitu jadi nanti pengiriman dari tiktok shop pencairan dari tiktok shop nah kalau ada third party kayak everpro kan pencairan kayak perpro lebih cepat gitu i see jadi bisa juga ya mas dia ya maksudnya kita bikin konten di tiktok terus tapi diarahin ke landing page gitu yaitu tiktok ads bukan tiktok shop jadi kita iklannya tiktok ads pakai smart ad atau pakai yang iklan untuk LP juga bisa metodenya beda lagi disini kita bahas facebook dulu soalnya di everpro ini kalau nggak salah ya kalau nggak salah emang baru bisa digas facebooknya aja produk-produk yang ada di everpro ini bisa digas di facebooknya aja oke sip mantap mantap ini bentar oke masih ada pertanyaan berikutnya nambah lagi pertanyaannya oke pertanyaan berikutnya Mas Dea mau nanya untuk iklan tiktok lagi nih untuk iklan tiktok baiknya satu campaign satu produk atau bisa satu campaign beberapa produk ya mas ya baiknya gimana ya gini kalau di tiktok ini lebih bagus ya beda nggak tadi kan facebook nih enaknya satu campaign bisa beberapa produk nih enaknya kayak gitu ya kalau si facebook tapi satu niche nah kalau di tiktok shop ini lebih bagus satu kampanye satu produk gitu tapi tapi banyakin set iklan kalau misalkan kalian mau main targeting ya misalkan set iklan A untuk targeting A set iklan B untuk targeting B gitu gitu atau bisa pakai auto dan manual gitu misalkan yang satu set iklan auto yang set iklan yang lain manual gitu bisa paham kalau yang tadi yang kontennya harus sepuluh itu gimana mas Dea ya bikinnya satu kampanye satu set iklan dalamnya sepuluh konten untuk ketahapan split test oke itu ya tadi ini nggak ada namanya tapi jadi seperti itu ya mas mbak tiktok agak beda oke nah mas ini ada yang kayaknya ada yang ketinggalan tadi wilayah-wilayah yang tadi di exclude itu apa aja ya boleh di Papua ya di catat ya Papua West Papua Es Nusa Tenggara Is Nusa Tenggara ya Maluku North Maluku North Sulawesi sama Aceh oke yang di kanan yang di kanan maksudnya yang bagian timur yang di timur tadi ya Papua West Papua North Sulawesi North Sulawesi Maluku Maluku North Maluku North Maluku Is Nusa Tenggara Is Nusa Tenggara untuk yang di baratnya Aceh oke udah di catat ya teman-teman ya jadi Broad Indonesia tapi exclude wilayah-wilayah tersebut oke teman-teman udah di catat ya sip itu bukan ilmu lagi tapi itu langsung bocoran teman-teman oke oke next pertanyaan berikutnya oke dari Mas Agus Mas Agus eh udah dijawab siya chat kan dia buka kelas tiktok untuk pemula dong nah ini udah dijawab katanya dari teman-teman ya gimana Mas Agus mau gak jadi pembicara dimana dia per pro kalau gak salah saya juga udah ngisi dia per mos kelas tiktok wah tuh mantap tiap tiap sebulan empat kali ah i see oke 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 mantap kirain tadi mau intermezzo aja tapi ternyata udah ada ya nanti teman-teman ya boleh ya nanti ikut aja batch selanjutnya ya batch sekarang udah terakhir Desember itu gratis kok nice mantap 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 soalnya saya dibayar sama Epermos gitu jadi gratis buat kalian yang daftar oke siap siap oke pertanyaan berikutnya dari Mas Anto oke Om strategi pengiriman pakai FB tembus 100 orderan per hari gimana ya saya mentok cuma di 30 per day nih ya baik lagi ini teman-teman yang pertama nih ada beberapa faktor kalau misalkan kalian orderannya selalu dikit terus ya yang pertama produk produk ini biasanya gak bisa tembus banyak gitu agak susah tembus banyaknya jadi saran saya main banyak produk yang pertama kalau mau orderannya banyak main banyak produk yang kedua mainin banyak metode yang tadi saya jelasin misalkan metode A, B, dan C di produk yang winning itu kalian jalanin nanti kalau dari metode A kalian dapet 30 lead dan closing 30 metode B dapet closing 30 dan itu nambah orderan otomatis nambah orderan ya sama balik lagi ke budgetingnya gini kalau misalkan kalian budgetingnya ini faktor ketiga ya biasanya budgeting kalau misalkan kalian cuma closingannya 30 per hari CPR nya dilihat dulu misalkan CPR rata-rata kalau pulpo misalnya 30 ribu ya berarti kalau misalkan kalian mau dapet 100 per day 30 ribu ini x 100 jadi budget iklan kalian harus 3 juta sehari gitu tapi baik lagi ya beda metode beda beda anggaran kalau tadi metode yang tadi pakai non LP itu lebih murah kalau kalian nyari beberapa hari cuman 2 ribu x berapa gitu kalau short pong ya berapa x berapa kalau pulpo ya emang mahal biasanya pulpo oke oke paham temen-temen dilihat dulu ya berarti CPR nya ya kalau misalnya memang tadi berapa ya pengen berapa orderan ya berarti budgetnya harus dikali aja gitu ya maksudnya ya betul ayo temen-temen lebih berkalkulasi lagi nih oke ini kayaknya ini bakal jadi pertanyaan pambungkas dari mas wawan oke mas wawan pertanyaannya untuk testing yang dinamik kan bisa 3 produk sekaligus yang masih belum jelas pertanyaannya produknya harus satu satu ni si atau bebas jawabannya udah jelas ya maksudnya boleh dipertegas lagi satu ni je temen-temen jadi usahain sama jadi gini kalau misalkan kalian mau main passion ya passion tapi passionnya harus dijenis ya kayak gini soalnya pixelnya nanti yang jadi masalah tuh pixelnya temen-temen soalnya gini kalau kalian iklan tuh yang kalian beli ke Facebook tuh data jadi makin data kalian makin banyak makin bagus makin eksklusif lah intinya ya misalkan kalian data yang dibutuhin untuk para pembeli sepatu nanti gak akan kecampur si pixelnya orang-orang yang beli sepatu aja jadi kalau nanti kalian suatu saat iklanin sepatu lagi dengan sepatu yang jenis lain itu lebih bagus oh jadi jadi maksudnya udah satu ni terus satu jenis juga ya jangan fashion berarti ada sepatu ada celana ada baju jangan ya ya kalau baju baju aja sepatu sepatu oh oke gitu oke 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 paham Pak sebenarnya kalau kalian akunnya gak banyak akunnya misalkan cuma satu akun saya saranin mending main alat rumah tangga kalau alat rumah tangga banyak jadi satu niche ini kecakup banyak kalau alat rumah tangga ya kayak misalkan buat dapur buat kamar mandi buat eh banyak lah buat rumah itu lebih banyak lah kalau satu niche ini lebih cakupnya banyak kalau alat rumah tangga ya kalau fashion ini agak susah kalau misalkan kalian mau jual baju cewek ya baju cewek aja gak bisa disatuin tapi bisa nih baju cewek sepatu cewek gitu bisa soalnya nanti si pixel ini untuk cewek untuk fashion cewek lebih masuk gitu tapi kalau misalkan baju cewek sepatu cowok itu agak susah jadi pixelnya tercampur oke paham paham oke sip alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir dan udah lebih di apa lebih di tajemin lagi gitu ya sama Mas Dia ya mudah-mudahan teman-teman dari tadi beberapa pertanyaan yang masuk apa cukup bisa terjawab gitu ya dengan jelas kalau saya sih udah jelas banget gitu tadi apa penjabaran jawaban dari Mas Dia kalau ada teman-teman yang masih apa punya pertanyaan boleh ikutan aja sebenarnya boleh ikutan aja grup telegram kita gitu ya komunitas belajar ever pro teman-teman linknya udah di share kah di chat mungkin boleh di share link untuk bisa join ke telegram komunitas belajar ever pro di sana bisa lanjut bertanya gitu ya nanti akan akan ada expert yang bisa bantu jawab juga di sana oke yuk pada join ke telegramnya komunitas belajar ever pro tuh udah ada tuh ya tinggal di klik aja join di telegram komunitas belajar ever pro dan dapetin banyak insight dan juga kalau ada mau berkeluh kesan mau banyak pertanyaan juga silahkan sampaikan di grup telegram komunitas belajar ever pro nanti akan ada expert yang menjawab mengarahkan juga oke alhamdulillah itu tadi udah pertanyaan terakhir gitu ya makasih banyak buat teman-teman yang udah berantusias bertanya dan makasih juga terutama buat mas Diatus jawabannya yang sangat detail dan sangat mudah dimengerti kita sebelum closing pasti nih Indonesia banget kita foto bareng dulu yuk teman-teman yang join kita open cam dulu open cam dulu yuk teman-teman open cam dulu kita foto ada beberapa slide nya Mas Maman udah ready? ready mas oke siap ya kita mulai di slide pertama dulu yuk tiga dua satu aman aman oke next slide tiga dua satu oke oke banyak kayaknya yang yang buka kamera ya Mas Maman masih lanjut? coba sekali lagi Mas ini baru muncul semua oke yuk sekali lagi teman-teman tiga dua satu aman? oke aman oke sip sip kalau gitu kita nggak kerasa berarti udah udah sampai ke ujung acara ya Alhamdulillah ya dari tadi perkenalan tentang everpro product sourcing terus juga diterangin lagi gimana caranya gitu ya berstrategi berstrategi dan juga akhirnya bisa nemuin produk winning yang bisa akhirnya digas nah sampai ke tadi rada belok-belok ke tiktok kemana-mana dan dapetin banyak bocoran tips and trik dari Mas Dea oke nggak kerasa Alhamdulillah semoga dan pasti gitu ya ilmu yang udah kita bahas yang udah Mas Dea share juga pasti dijamin bermanfaat buat kita semua tim everpro juga nggak berhenti butuh masukan gitu ya dari temen-temen butuh feedback dari temen-temen silahkan isi form feedback gitu ya yang akan yang di-share ini supaya temen-temen mau request topik next topik pengen ngangkat apa pengen belajar tentang apa atau masukan gitu ya supaya kita next eventnya lebih keren lagi lebih lancar lagi silahkan isi di link font feedback ini gitu ya ya pengen dapetin materi yang tadi di-share sama Mas Dea isi dulu font feedbacknya karena nanti temen-temen bakal dapetin link untuk download materinya di font feedback tersebut oke ada rekamannya ya ada yang belum join juga tadi yuk join aja ke grup komunitas belajar everpro supaya dapetin banyak ilmu dan juga kalau ada pertanyaan bisa di-share di sana untuk dapetin apa jawaban-jawaban atau arahan-arahan dari ekspert di sana gitu terima kasih banyak akhir kata kita terutama ucapin makasih banyak buat Mas Dea Hatur Nuhun Mbak Farina juga juga berkenan sharing juga dan buat temen-temen yang bertugas buat temen-temen yang join semuanya secara virtual kita ketemu di next event pamit event pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati